Bidadari dari sungai Sjilid 19 Baru saja kengtian mengucapkan pujiannya, rambut si kakek berdiri dan kedua tangannya menghantam ke atas, sedang Fang Lin terbang seputaran, akan kemudian melayang turun ke muka bumi Tanpa diketahui oleh para penonton, dalam geberakan barusan, kedua lawan telah menggunakan siasat yang sangat liahai dan lewekang yang sangat tinggi Harus diketahui, bahwa Timotato sudah bisa menjegoi di Eropa Timur dan Asia Barat, karena ia mempunyai kepandayan dan kecerdasan luar biasa Begitu mengetahui, bahwa Nyonya itu adalah lawan yang berat, ia segera memusatkan tenaga lewekang di kedua kaki dan dengan sekali menjejek, es yang diinjaknya lantas saja pecah Fang Lin kaget dan segera melompat ke atas. Waktu badannya melayang turun ke bawah, ia menggunakan kesempatan untuk memukul kepala si kakek Inilah yang ditunggukan oleh Timotato. Untuk menggunakan imbyang ngoheng Chianglek, ia perlu meminjam tenaga musuh Waktu itu, lewekang Fang Lin dibagi jadi dua bagian, sebagian digunakan untuk melompat dan sebagian pula untuk memukul musuh Karena terpencarnya tenaga, hampir-hampir ia kena dibetot dengan tenaga terputar dari imbyang Chianglek Untung juga, Fang Lin memiliki ilmu mengentengkan badan yang tiada tandingannya dalam dunia, sehingga pada saat yang sangat berbahaya, ia masih bisa melayang turun ke bumi dengan selamat Begitu lekas singgap di tanah, Fang Lin segera mengempos semangat dan menyerang pula dengan pitanya Sesudah lewat beberapa jurus, sekonyong-konyong Timotato mengubah kera bersilatnya Ia menyerang dengan mementang lima jeriji tangan kirinya, sedang tangan kanannya terus membuat lingkaran-lingkaran Dalam sekejap, satu perubahan telah terjadi, yaitu, pitasinyonya tak dapat menembus lagi garis pembelaan si kakek Ternyata, sebagai seorang yang sangat cerdas, Timotato insyaf, bahwa tenaga luakangnya kira-kira setanding dengan luakang sinyonya dan ia sukar memperoleh kemenangan dengan hanya menggunakan imbyang Chianglek Maka itu, ia lantas saja mengubah taktik, telapakan tangan kanannya tetap menyerang dengan imbyang Chianglek Sedang lima jeriji tangan kiri dipentang dan melawan serangan pita dengan memusatkan luakang di ujung jeriji Dapat dimengerti, bahwa karena permukaan telapakan agak lebar, maka luakang yang keluar dari telapakan jadi terpancar agak lemah Tapi luakang dari jeriji yang kecil lancip, sangat rajam sebab semua tenaga berpusat di satu titik, sehingga begitu tersentuh, pita fanglin lantas saja terpental Maka itulah, sesudah si kakek mengubah taktik, pita tersebut tak dapat menembus lagi garis pembelaannya Demikianlah mereka terus bertempur dengan serunya tanpa ada yang keteter Keng Tian dan yang lain-lain mengawasi jalan pertempuran dengan hati berdebar-debar Tiba-tiba Kang Lem berbisik, Tong Lo Taipo, mengapa kau tak mau menggunakan lagi senjata rahasia sebab duduk di dekat si nenek Ia tahu, bahwa Sam Leng Toh Wiku Teng telah dilepaskan oleh orang tua itu Tong Sei Hoa tertawa getir Ilmu melepaskan senjata rahasia dari fanglin banyak lebih liahai daripada ku, jawabnya Jika aku membantu, bisa-bisa keadaan jadi semakin jelek Mendengar itu, Kang Tian baru tahu, bahwa Toh Wiku Teng benar-benar bukan dilepaskan oleh Timotato Semakin lama mereka bertempur semakin sengit dan fanglin yang biasanya selalu tertawa Hahaha hihi, tidak terdengar lagi tertawanya Mendadak angin dari atas gunung kembali meniup keras, sehingga pasir, batu-batu kecil dan kembang salju terbang berhamburan Sekonyong-konyong, dibawa dengan kesiuran angin, dari atas gunung terdengar teriakan yang aneh, panjang dan nyaring Kim Siye teriak fanglin, seraya melompat keluar dari gelanggang dan bagaikan kilat, ia berlari-lari mendaki gunung Timotato kelihatan terkejut dan sesudah bicara beberapa patah, ia pun segera berlari-lari ke atas gunung Dalam sekejap, sinyonya dan si kakek sudah tak kelihatan bayang-bayangan lagi Perubahan yang mendadak itu sudah mengejutkan semua orang sehingga mereka saling mengawasi dengan mulut ternganga Beberapa saat kemudian, barulah juru bahasa menghampiri raja dan melaporkan sambil membungkuk Timotato Taiho Atsu mengatakan, bahwa seorang muridnya telah memanggilnya dari atas gunung Dan karena ia ingin segera mendaki Chuhong, maka ia meminta diri dari baginda, dusta teriak kengtian Itulah suaranya Kim Xiaiei Mengapa dia mengatakan muridnya Piao Ko, kata Kim Buiei dengan suara tak sabaran sambil menyarat tangan kakaknya Marilah kita menyusul, keadaan jadi kacau tong Sehoa, pengcoan Tianliei, kengtian dan yang lain-lain segera bangun berdiri Tapi, sebelum mereka berangkat, sekonyong-konyong terjadi pula perubahan yang lebih mengejutkan Mendadak, di sebelah kejauhan terdengar suara terompet yang ramai dan saling susul Dan beberapa saat kemudian, busu Nepal yang menjaga di mulut lembah datang melaporkan Tentara Cheng sudah tiba di mulut lembah paras muka Raja Lantas saja berubah pucat bagaikan kertas Karena tentara kita sudah melewati perbatasan orang, orang tentu saja datang menegur, kata Penggau Untung juga, mereka masih menunggu di luar lembah Sekarang ini daya upaya yang paling baik adalah menyingkirkan permusuhan dan mengadakan perdamaian Apa mereka mau tanya Raja dengan perasaan khawatir? Karena sekarang belum dikirim surat tantangan, ku rasa masih dapat diadakan perdamaian Jika Baginda bersedia untuk mengaturkan maaf, kata Kengtian Dalam keadaan terdesak dan bingung, hati Seng Raja jadi agak terhibur karena perkataan Kengtian Kalau begitu, aku mohon Tong Tai Hiaps dipergi bersama-sama untuk bantu bicara, katanya Menyingkirkan segala bencana adalah kewajiban dari setiap orang dalam merimba persilatan, kata pemuda itu Segala perintah Baginda, ku akan menjalankan dengan segala senang hati Tanpa menyanyiakan tempo, Raja segera mempersilahkan Kengtian dan penggauh menunggang gajah putih Dan dengan segala upacara kehormatan, bersama-sama Raja mereka lalu berangkat untuk menyambut tentara Ceng Piawko, teriak Kim Bwe dengan suara bingung Apakah kau tak sudi menolong Kim Syeye? Begitu lekas aku sudah menyelesaikan urusan di sini, aku akan segera mendaki gunung, jawab Seng kata Paras muka Sinona lantas saja berubah kurang senang Kalau begitu, aku berangkat lebih dulu, katanya Kengtian segera mengeluarkan sebuah peles perak yang di dalamnya berisi tiga butir peklengtan dan menyerahkannya kepada Likim Bwe Biarpun peklengtan tidak dapat menyembuhkan akar penyakit, tapi bisa memperpanjang umurnya setian hari Katanya di sepanjang jalan kau harus memberi pertandaan, supaya aku dapat mengikutinya Sinona menyambuti peles itu sambil menghela nafas Jika Syeyeko tak dapat ditolong, seluruh penghidupanku akan kosong melompong, katanya Inilah untuk pertama kali Kengtian menyaksikan si nakal bersusah hati Begitu lekas rombongan Raja Nepal keluar dari mulut lembah, mereka melihat tentara Ceng dalam formasi seperti kipas Dengan senjata yang berkilauan dan bendera-bendera yang berkibar-kibar dengan megah, tentara itu kelihatan angker sekali Sesudah mereka datang dekat, tiba-tiba penggau mengeluarkan seruan kaget sambil menuding ke depan Ih, coba lihat Bukankah itu Tian Oh E dan Yeo E Pengkeng Tian mengawasi ke arah yang ditunjuk Sinona Di bawah bendera Syeye, bendera Panglima Perang yang memimpin tentara, terlihat seorang jenderal yang paras mukanya angker dan bersenjata Toya Longge E Pang diapit oleh seorang pemuda dan seorang wanita cantik Keng Tian segera mengenali, bahwa jenderal itu adalah Chiao Chun Lui, sedang kedua orang muda memang bukan lain daripada Tantian Oh E dan Yeo E Pengkeng Ternyata, karena melihat bakat dan kecerdasan pemuda itu, dalam menggerakan tentara untuk menghadapi tentara Nepal, Ho Kong An sudah mengangkat Tian Oh E sebagai camkun Yeo E Pengkeng yang ingin sekali bertemu dengan majikannya, sudah mendapat permisi untuk mengikut pasukan itu Keng Tian jadi girang bukan main, karena ia merasa pasti, bahwa persoalan yang kini dihadapi akan segera menjadi beres Sesudah kedua belah pihak bertemu muka, Chiao Chun Lui yang tak begitu pandai bicara, lantas mengangkat Tian Oh E sebagai wakilnya untuk mengadakan perundingan di tendapang lima perang Dalam musyawarah itu, Tian Oh E menegur Raja dan menanya, mengapa tentara Nepal melanggar perbatasan Raja memberi keterangan, bahwa dalam latihan tentara yang biasa diadakan dalam tempo-tempo tertentu, mereka telah diserang dengan hawa yang sangat dingin dan oleh karenanya, mereka masuk ke dalam lembah itu untuk berlindung Sebab Himalaya adalah sebuah gunung yang sangat besar dan luas, secara tidak disengaja tentara Nepal sudah melewati perbatasan Untuk kekeliruan itu, Raja meminta maaf Walaupun merasa, bahwa keterangan itu adalah keterangan yang dibuat-buat, akan tetapi sebagai seorang wakil yang cerdas Tian Oh E segera menerima baik keterangan itu Diam-diam ia merasa girang, bahwa pertikaian perbatasan dapat dibereskan secara begitu mudah Akhirnya diambil keputusan untuk melanjutkan pertemuan besok pagi guna merundingkan penukaran nota persahabatan antara Kerajaan Cheng dan Kerajaan Nepal Sesudah beres, Chiao Chun Lui segera memerintahkan orang menyediakan meja perjamuan guna menjamu Raja Nepal dan rombongannya Di samping itu, ia juga menjanjikan hadiah selaksa pakaian musim dingin untuk tentara Nepal dan hadiah yang tidak diduga-duga itu sudah diterima oleh Raja dengan mengaturkan terima kasih Sebelum perjamuan dibuka, Tian Oh E mengajak Keng Tian ke satu sudut untuk beromong-omong mengenai hal-hal yang terjadi semenjak mereka berpisahan Mendengar terancamnya jiwa Kim Sieye yang sekarang sedang mendaki gunung seorang diri, Tian Oh E berduka dan ingin mengikut mencarinya Tak usah, kata Keng Tian Di sini kau mempunyai tugas penting dan untuk mencari Kim Sieye, beberapa orang sudah naik ke atas, Tian Oh E mengangguk Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara terharu, tak lama lagi kita akan berpisahan jauh, apakah ayahmu sudah menerima firman Kaisar? Tanya Keng Tian Apa sudah ada berita tentang pemulangan kalian ke selatan dari kota Raja sudah datang Warta, bahwa ayah akan segera dipanggil pulang dan diangkat pula menjadi Giesu, jawabnya Menurut niatan ayah, sesudah kembali ke kota Raja, ia akan mengajukan permohonan untuk meletakkan jabatan dan pulang ke kampung halaman Apa aku diajak menyeletuk Kang Lam? Namaku Kang Lam dan setiap hari aku mendengar cerita tentang keindahan daerah Kang Lam Tapi aku sendiri belum pernah melihat Kang Lam, Kang Lam mirip-mirip seperti kau, kata Keng Tian sambil tertawa Nakal, bersemangat dan selalu bergembira, Kang Lam, kedudukanmu sekarang tiada beda seperti kedudukanku, kata Tian Oh E dengan para sungguh-sungguh Kau merdeka untuk pergi kemanapun kau suka Jika kau suka mengikut kami ke Kang Lam, kami tentu saja akan merasa sangat bersyukur Untuk bicara terus terang, aku memang merasa berat berpisahan dengan kau Sementara itu, Yau E pengpun sedang bicara dari hati ke hati dengan majikannya Kongcu, apakah kau bakal pulang ke Nepal? Tanya si Dayang Aku kepingin sekali, hanya ku kuatir raja tidak menyukai kedatanganku, jawabnya Seng majikan lantas saja menceritakan apa yang sudah terjadi, sehingga Yau E peng tertawa terpingkal-pingkal Tapi apakah Kongcu ingin kembali ke Istana Estanya pula Yau E peng? Mengapa kau tanya begitu sih? Si Nona balas menanya Yau E peng bersenyum dan menjawab dengan suara perlahan, Istana Est terlalu sepi dan dingin, sekarang agaknya tak menarik lagi, tapi ku sendiri sangat senang berdiam di Istana Est, kata si Nona Yau E pengpeng mengangguk, tapi pada paras mukanya terlihat perasaan putus harapan Penggau bersenyum dan lalu berkata dengan suara halus Yau E peng, sikapku terhadapmu adalah bersamaan dengan sikap Tian Oe terhadap Kang Lem Mulai dari ini waktu, kita adalah seperti kakak dan adik Kau sekarang merdeka dan bebas untuk pergi kemanapun jua, Kongcu, sedikitpun aku tak punya niatan untuk berpisahan denganmu, kata si Day yang terburu-buru Pengcoan Tian Lie tertawa dan berkata, Yau E peng, setiap manusia mempunyai peruntungan sendiri-sendiri Ku tahu, bahwa dalam hatimu, kau tak ingin kembali ke Istana Est karena kau ingin mengikutan Kongcu pulang ke Kang Lam Tian Oe adalah pemuda yang baik dan ku merasa lega jika kau berada di bawah perlindungannya Mendengar perkataan Seng Majikan yang mengenai Jitu rahasia hatinya, Yau E peng tak bisa bicara lagi Ia menunduk dengan paras muka merah, dengan kemalu-maluan dan berterima kasih akan kemuliaan dan kebijaksanaan Seng Majikan Perjamuan berlangsung dengan gembira dan baru berakhir sesudah maghrib Keng Tian dan Pengcoan Tian Lie terus berdiam di perkemahan tentara Ceng, sedang Raja Nepal dan menteri-menterinya pulang ke tenda mereka, untuk merunding lagi pada esokan harinya Sesudah mengetahui, bahwa Liong Leng Kiaw lari ke gunung, Tong Sehoa bersama keponakannya segera berangkat untuk menyusul Pemandangan malam di pegunungan Himalaya sangat luar biasa Ribuan puncak berderet-deret tertutup salju putih yang terang-benderang, sehingga orang merasa seakan-akan ia berada di dunia kristal Untuk menolong sahabat, malam-malam Keng Tian dan Penggaung mendaki gunung Mereka berhenti sebentar di tempat di mana Kim Syeye menulis syairnya Keng Tian tertawa dan berkata, semula aku agak membenci dia, tapi sekarang dengan hati yang suci, aku mengharap jiwanya bisa ketolongan Dalam dunia ini memang terdapat banyak sekali hal yang tak bisa diduga terlebih dulu, kata si Nona Selagi beromong-omong, kesunyian malam tiba-tiba dipecahkan dengan teriakan aneh yang panjang dan nyaring Itulah teriakan Kim Syeye Tapi di mana dia apa yang dilihatnya hanyalah puncak-puncak yang menjulang ke langit Jika Pengcoan Tian Liye sangat memikir keselamatan Kim Syeye, adalah Kim Syeye selalu berdoa untuk keselamatan gadis yang hatinya mulia itu Kim Syeye telah melihat mereka, tapi mereka tak melihat Kim Syeye Pada hari itu, pada waktu Keng Tian dan Penggaung mencegat si pendeta jubah merah untuk menolong Leong Leng Kiao Kim Syeye sebenarnya bersembunyi di puncak seberang dan telah menyaksikan segala kejadian Ia yakin, bahwa jika ia muncul, jiwanya akan segera ketolongan Tapi ia adalah seorang angkuh yang sungkan memohon terhadap siapapun juga Sesudah Keng Tian dan Penggo berlalu, ia menungak dan menghela nafas panjang Angin gunung meniup kembang salju dan kembang salju menyentuh badannya Mendadak, pada hatinya yang mati seperti air telaga yang tenang muncul goncangan gelombang Tiba-tiba saja, di depan matanya terbayang kembali kejadian-kejadian yang lampau Ia ingat kekejaman manusia, tapi ia ingat juga kebaikan manusia, kebaikan orang-orang seperti Pengco Antian Lya dan Lee Kim Bwee Sekonyong-konyong, bagaikan seorang yang mendapati lam, ia berlutut dan berdoa akan keselamatan Penggo Kim Syeie adalah seorang yang tak pernah bersembahyang dan tak pernah memuja apapun jua Tapi sekarang, dengan rendah hati, ia memohon kepada Yang Maha Kuasa agar Penggo dilindungi, agar dia bisa hidup beruntung dengan Tong Keng Tian Pada sesaat itu, bagaikan bayi yang baru terlahir, hatinya bebas dari rasa jelus dan benci Ia menarik napas panjang dan dengan hati legat, dengan suatu kerelaan untuk mati di manapun juga Ia mulai mendaki gunung seorang diri Selagi enak jalan, tiba-tiba ia melihat satu bayangan manusia yang berlari-lari dengan kecepatan luar biasa Orang itu adalah Liong Leng Kiau Karena merasa heran, ia lalu menguntit dari belakang Liong Leng Kiau kabur dengan pikiran kalut Ia yakin, bahwa Raja Nepal akan terus berusaha untuk menangkapnya dan ia juga tahu, bahwa jika pulang kelasa, ia bakal dibekuk oleh pemerintah Ceng Sesudah menimbang-nimbang beberapa lama, akhirnya ia mengambil keputusan untuk kembali kelasa guna melaporkan segala pengalamannya Ia merasa lebih rela untuk dibinasa dalam tangan Hokongan daripada jadi boneka kerajaan asing dan menuntun tentara asing masuk ke wilayah Tionggoan Semakin lama salju turun semakin besar, sedang matahari sudah doyong ke barat Leng Kiau mempercepat tindakannya untuk mencari gua guna melewati malam Tiba-tiba di antara kesiuran angin dingin, ia merasa hembusan hawa yang agak panas Ia jalan terlebih cepat dan tak lama kemudian, untuk kegirangannya, ia melihat sumber air panas yang mancur ke atas dengan megahnya Di soroti sinar matahari sore, air mancur yang mengepul-ngepul itu indah luar biasa, seolah-olah kembang api yang beranek awama Di Tibet memang terdapat banyak sekali sumber air panas, tapi terdapatnya sumber itu di pegunungan Himalaya adalah suatu kejadian yang luar biasa Leng Kiau jadi girang karena ia bisa melewati malam itu tanpa kedinginan Selagi duduk mengasoh di pinggir air mancur, tiba-tiba hidungnya mengendus bebawan bunga yang sangat harum Dengan perasaan heran, ia bangun berdiri dan menuju ke arah bebawan itu Jalan belum berapa jauh, ia melihat sebuah rumah kecil yang berdiri di satu tanjakan dan di seputar rumah itu Yang dikurung tembok Kate, terdapat taman bunga dengan kembang-kembangnya yang beraneka warna Tumbuhnya pohon bunga di tempat yang hawanya hangat bukan kejadian heran, katanya di dalam hati Tapi terdapatnya sebuah rumah penduduk yang terpencil di pegunungan ini Benar-benar kejadian langka, harus diketahui, bahwa walaupun tempat itu belum mencapai separuhnya tinggi Himalaya Tapi karena gunung tersebut berlipat-lipat kali lebih besar dan lebih tinggi dari gunung biasa Maka jangankan di puncaknya, sedangkan di lerengnya pun salju tak pernah melumer di seluruh tahun Itulah sebabnya, seorang manusia biasa tentu tak akan bisa hidup di situ Leng Kiau menghampiri dan menolak pintu taman yang tidak terkunci dan lantas saja terbuka Ia melihat seorang gadis muda yang justeru sedang memanggil ayahnya, Tia-Tia Coba lihat Mawar yang ditanam walaku sudah mulai mekar Mendadak gadis itu menengok dan dua pasang meter lantas saja kebentroh Sehingga sama-sama mengeluarkan seruan kaget Nona itu yang tangannya kotor dengan tanah dan memegang gunting Segera menegur, siapakah seorang pemburu yang kesasar? Jawabnya Kau berani naik gunung selagi salju turun begini besar? Tanya pula si Nona Aku ingin memburu kerbau liar? Jawabnya Gadis itu mengawasi dengan rasa sangsi sebab Leng Kiau sama sekali tidak membekal alat memburu Dan juga sebab sekalipun pemburu yang bernyali besar tak akan berani naik sampai di situ Tapi, biar bagaimanapun Jua, sebagai seorang yang hidup terpencil, ia merasa girang melihat munculnya sesama manusia Bagus katanya Kau tunggu dulu Aku ingin melaporkan kepada ayah Berapa banyak jumlah keluarga mutanya Leng Kiau? HRA Hanya ayah dan aku, jawabnya Leng Kiau jadi heran dan bimbang Sesaat kemudian, di luar pekarangan sudah terdengar tindakan kaki yang sangat enteng Tak peduli dia pemburu tulen atau bukan, kita harus menyambutnya dengan segala senang hati dan kau tak usah menanyakan asal-usulnya Demikian terdengar suara seorang tua yang sangat perlahan Suara itu bukan saja sangat perlahan, tapi malahan seperti dibisiki di kuping si Nona Sehingga menurut Pantas, tak akan bisa didengar oleh orang ketiga Tapi Leng Kiau adalah seorang ahli senjata rahasia yang kupingnya tajam luar biasa dan setiap perkataan orang tua itu sudah dapat didengar tegas olehnya Pintu taman terbuka dan seorang tua yang rambutnya putih, punggungnya agak bongkok, tapi mukanya bersinar merah, bertindak masuk Leng Kiau terkejut Tak bisa salah lagi, ia adalah seorang berilmu yang menyembunyikan diri, pikirnya Buru-buru ia memberi hormat dan menanyakan si dan nama orang tua itu Aku Shifui, jawabnya Sesudah berdiam di sini 30 tahun dan tak pernah ada orang yang memanggil namaku Aku sendiri sudah melupakannya, sesudah memberitahukan si dan namanya Leng Kiau berkata, aku naik ke gunung ini untuk memburu kerbau liar Tapi tidak dinyana semakin lama ku naik semakin tinggi dan akhirnya kesasar sampai di sini Untuk gengguanku ini, harap lo Oti yang sudi memaafkan Si kakek mengangguk dan berkata dengan suara manis Jika Chong Su, orang gagah, tidak buat celaan, sebaiknya kau menginap semalaman di gubuku ini Dengan rasa syukur dan sambil mengaturkan terima kasih Leng Kiau lalu mengikuti ayah dan anak itu masuk ke dalam Ruangan itu diperaboti sederhana sekali, sedang di tembok tergantung beberapa kulit binatang Dan di satu sudut ditumpuk sedikit rumput obat-obatan Beberapa saat kemudian, si Nona membawa keluar sepiring daging dan semangkok besar susu kerbau Orang tua itu tertawa seraya menanya, apakah kau bertemu dengan kerbau liar waktu mendaki gunung Tidak, jawabnya, kerbau itu biasanya keluar di waktu salju baru berhenti turun, katanya pula Untuk bisa membinasakannya, seorang pemburu harus berlaku sabar dan menunggu lama Beberapa hari yang lalu anakku sangat mujur dan sudah membinasakan seekor kebau Cukup untuk hidup beberapa bulan Minumlah susu itu, paling enak jika diminum panas-panas Mendengar keterangan itu, Leng Kiau terperanjat Harus diketahui, bahwa kerbau liar di daerah Tibet banyak lebih ganas dan buas daripada harimau Dengan berkawan belasan atau puluhan orang, barulah pemburu berani turun tangan untuk menangkap atau membunuhnya Bahwa seorang gadis jelita telah berhasil membunuh seekor kerbau itu, benar-benar kejadian luar biasa Biarpun dia sudah menduga, bahwa ayah dan anak itu bukan sembelarang orang, tapi keterangan tersebut masih tetap mengejutkan Walaupun heran, ia tak berani menanyakan asal-usul mereka, karena dalam kalangan Kang Ong terdapat banyak pantangan Bahwa Chong Su berani menangkap kerbau liar seorang diri merupakan bukti, bahwanya limu besar sekali, kata si kakek Pedang yang tergantung di pinggangmu kelihatannya bukan sembelarang pedang Dan Chong Su tentulah juga memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, Leng Kiau merasa, bahwa tak guna ia berdusta Maka itu, ia segera berkata dengan merendah, aku hanya belajar beberapa tahun dan perkataan Loh Tiang, bahwa aku memiliki kepandayan tinggi Tak dapat aku menerimanya, siapa gurumu menyeletuk si nona Si kakek melirik puterinya yang lantas saja menunduk dengan paras kemalu-maluan Guruku adalah seorang si tong dari Provinsi Sucuan, jawab Leng Kiau Warang tua itu hanya mengeluarkan suara oh dan tidak mendesak terlebih jauh Leng Kiau memasukkan sepotong daging kerbau ke dalam mulut, tapi lantas ia mengeluarkan lagi sebab daging itu terlalu amis Si nona tertawa seraya berkata, apa liong siang seng tak doyan daging itu toh? Tai Hiap doyan sekali-sekali lagi, si kakek melirik puterinya yang sangat lancang Leng Kiau kaget Tong Tai Hiap yang mana tanyanya? Orang tua itu bersenyum dan menjawab, seorang sahabat yang mengerti ilmu silat pedang Anakku jarang sekali bertemu dengan orang luar dan siapa saja yang berkepandayan lebih tinggi daripadanya Ia lantas memanggil Tai Hiap, Leng Kiau turut bersenyum, tapi dalam hatinya, ia heran bukan main Ia tahu, dalam dunia ini, orang yang dipanggil sebagai Tong Tai Hiap hanyalah Keng Tian dan ayahnya Tong Siaulan berada di Tian San, sedang Keng Tian sendiri masih berada di kaki gunung Siapakah yang dipanggil Tong Tai Hiap oleh si nona susu kerbau ternyata sangat cocok bagi lidah Leng Kiau dan ia lantas minum habis semangkok besar Tapi karena susu itu sangat panas, sesudah minum, ia mengeluarkan banyak keringat Jika panas Tong Su boleh buka baju luarmu, kata orang tua itu Leng Kiau manggutkan kepalanya dan lalu membuka baju luarnya yang terbuat dari kulit raseh Tiba-tiba si kakek mengawasi pinggangnya dengan sorot metah yang sangat luar biasa Leng Kiau adalah seorang yang sudah kenyang mengalami gelombang dan badai besar Tapi melihat sorot metah itu, jantungnya memukul keras Di lain saat, ia mengetahui bahwa apa yang diawasi tuan rumah adalah singa-singaan giyok putih yang tergantung di pinggangnya Apa mungkin seorang yang kelihatannya berilmu tinggi, maui barang tidak berharga tanyanya di dalam hati Jika singa-singaan ini bukan barang turunan dari ayahku, ku tentu tak merasa halangan untuk memberikan kepadanya Gadis itu juga rupanya sudah melihat sorot metah ayahnya yang sangat aneh Tia-tia, katanya dengan suara perlahan Susu sudah dingin, sesudah memikir sejenak Leng Kiau segera merogoh saku dan mengeluarkan serenceng mutiara Lu o tiang, untuk segala kebaikanmu, ku tak mempunyai apa-apa untuk membalasnya dan aku ingin sekali menyerahkan serenceng mutiara ini kepada puterimu, katanya dengan sikap menghormat Aku sangat mengharap, lu o tiang tidak menolaknya Mutiara ini bukan untuk membalas budi, tapi hanya sebagai tanda dari rasa terima kasihku Sinar metah si kakek yang luar biasa lantas saja menghilang Ia tertawa terbahak-bahak seraya berkata Apa gunanya mutiara bagi seorang wanita yang hidup di atas gunung? Apakah untuk diperlihatkan kepada binatang-binatang liar si nona yang belum pernah melihat mutiara? Lantas saja mengawasi dengan sorot metah heran Apa itu tanyanya? Mengapa bersinar terang orang kata, pedang mustika untuk dihadiahkan kepada pendekar, sedang mutiara untuk wanita cantik, kata lengkiau Nona, kau cocok sekali memakai perhiasan ini Gadis itu tertawa nyaring dan berkata, aku pernah melihat wanita cantik dalam lukisan Dia kelihatannya begitu ayu dan lemah lembut, seperti juga tak akan bisa berdiri tegak jika ditiup angin Hih, aku tak mau menjadi wanita cantik yang seperti itu Sebagai seorang yang semenjak kecil hidup di gunung, si nona sama sekali tidak mengerti adat istiadat dan kebiasaan dunia Melihat rencenan mutiara yang sangat indah, hatinya ketarik dan ia memperlihatkan perasaan hatinya itu secara terang-terangan Alis si kakek berkerut, tapi mendadak ia berkata, soat jie, jika kau merasa suka kau boleh mengaturkan terima kasih kepada tamu kita Si nona tertawa dan segera memberi hormat yang lantas dibalas oleh liong lengkiau Tapi terhadap si nona yang suci dan polos, sedikit pun ia tidak memandang rendah Sementara itu, si kakek bersenyum seraya berkata, untuk bisa membeli serenceng mutiara lamhai Seorang pemburu di Tibet harus lebih dulu menangkap beberapa belas kerbau liar Lengkiau jadi merasa jengah sendiri, karena dengan mempersembahkan mutiara itu, ia membuka rahasia sendiri Tapi sebab ia yakin, bahwa orang tua itu bukan sembarang orang, maka walaupun rahasianya sudah terbuka, ia tidak berkhawatir Malam itu, Lengkiau tidur dalam sebuah kamar yang berdempetan dengan taman bunga Dapat dimengerti, jika ia tak bisa pulas Ia memikiri keruk-keruk luar biasa dari tuan rumah dan putrinya Ia coba memecahkan teka-teki sekitar sorot mete aneh dari si kakek yang mengawasi singa-singaan di pinggangnya Mengingat singa-singaan, lantas saja ia ingat mendiang ayahnya, yang dulu pernah memimpin ratusan laksa tentara Tapi yang tak urung dibinasakan juga oleh Kai Archeng Ia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, waktu itu ayahku sebenarnya bisa mengangkat diri menjadi raja Hanya sayang, nyalinya kurang besar, ia ingat pula cita-cita dan rencananya sendiri yang sudah diatur dalam banyak tahun Tapi yang akhirnya gagal semua Sambil memikir pergi datang, hidungnya terus mengendus wanginya bunga-bunga di dalam taman Perlahan-lahan ia bangun dan memakai jubah luarnya, akan kemudian keluar jalan-jalan di taman bunga Sesudah melewati pohon-pohon bunga, tiba-tiba ia melihat pagar Kate yang mengurung satu sudut taman Karena ingin tahu, ia lalu menghampiri dan begitu melihat, ia terkesiap Tanpa menghiraukan kemungkinan ditegur tuan rumah, ia mendorong pagar yang lantas saja roboh dan bertindak masuk Begitu masuk, ia melihat dua patung batu, yang satu merupakan seorang bangsawan bangsa Boan Sedang yang satunya lagi adalah patung ayahnya sendiri, Lian Keng Giau Apa yang lebih luar biasa, pada patung ayahnya tertancap dua batang golok Leng Giau mengeluarkan keringat dingin dan bergemetar sekujur badannya Apa aku mimpi tanyanya di dalam hati Di lain saat, ia gusar tercampur takut Tiba-tiba ia mendengar suara berkereseknya pakaian yang tertiup angin Sambil menggereng bagaikan harimau terluka, ia memutar badan dan meninju Bangsat tua bentaknya Mengapa kau inakan ayahku plak, tinjunya seperti memukul segundukan rumput dan tubuhnya yang didorong oleh si kakek Terhuyung beberapa tindak Badan orang tua itu sendiri kelihatan bergoyang-goyang dan di sudut mulutnya terdapat sedikit darah Di bawah sinar rembulan yang dingin, paras muka si kakek yang pucat kelihatan menakuti sekali Sambil menyusut darah di mulutnya dengan lengan baju, ia berkata dengan suara dalam Aku sudah menduga, bahwa yang datang berkunjung adalah Lian Kong Cu Cabutlah golok itu, Leng Kiau bersangsi, tapi akhirnya ia mengangkat tangan untuk mencabut kedua golok itu Begitu tersentuh, gagang golok terlepas dan jatuh di tanah Ternyata, karena sudah terlalu lama, kayu gagang golok itu sudah menjadi rusak Sesudah tercabut, sebagian golok itu sudah karatan, tapi sebagian lagi, yang menancap di dalam batu, masih berkilauan sinarnya Kedua golok itu telah ditancapkan pada 30 tahun berselang, kata si kakek Pada waktu itu, aku sangat membenci ayahmu, ada permusuhan apakah antara ayahku dan kau tanya Leng Kiau Pada 30 tahun berselang, semua pendekar di kolong langit adalah musuh ayahmu Itu jawabnya aku sendiri, meskipun aku membenci ayahmu, tapi kebencian itu berbeda dengan orang lain dan sangat memalukan Jika diceritakan, siapa kau mengapa kau membenci ayahku Tanya Leng Kiau Apa kau pernah mendengar nama Fui Keng Beng si kakek balas menanya Lapat-lapat Leng Kiau ingat, bahwa gurunya pernah menyebutkan nama itu, tapi ia tak tahu siapa adanya Orang tua itu tertawa getir seraya berkata, dalam 30 tahun, dunia sudah banyak berubah dan namaku sudah tidak dikenal lagi Ia berdiam sejenak dan berkata pula dengan suara perlahan, Kaisar yang sekarang adalah Kian Leong Pada 4-50 tahun yang lampau, ayahnya Kian Leong, yaitu Kaisar Yong Cheng, masih dikenal sebagai Su Hong Chu, putera Kaisar yang keempat, In Cheng Pada zaman itu, putera-putera Kaisar berebut tahta dan lawan In Cheng yang paling berat adalah Capsie Hong Chu, putera Kaisar yang keempat belas, In Pei Apakah kau pernah mendengar cerita perebutan tahta itu ya, jawab Leng Kiau, sambil mengangguk Kakeknya Kian Leong, yaitu Kaisar Kong Hie, sebenarnya sudah menulis firman yang menetapkan, bahwa tahta kerajaan diwariskan kepada Capsie Hong Chu Tapi, dengan bantuan ayahmu dan pamannya, In Cheng belakangan mengubah firman, sehingga akhirnya, dialah yang menjadi Kaisar Tapi bukankah soal siapa yang menjadi Kaisar tak bersangkut paut dengan rakyat jelata kata Leng Kiau Persoalannya bukan begitu, kata Fui Keng Beng Soal ini sedikitnya bersangkut paut dengan diriku Jika Yong Cheng tidak menjadi Kaisar, ayahmu tentu tak mati begitu cepat dan aku tidak melarikan diri ke gunung ini Leng Kiau bengong dan untuk beberapa saat ia tidak mengeluarkan sepatah kata Bagus juga Yong Cheng sudah dibinasakan oleh musuhnya, katanya Pada 40 tahun berselang, Capsie Hong Chu mempunyai dua busu yang paling terkenal, kata pula si kakek Yang satu bernama Kiep Wee Sia yang belakangan berhambal kepada Yong Cheng Yang satu lagi terus bersetia kepada majikan yang lama, tiba-tiba Leng Kiau ingat cerita yang pernah didengarnya Ah! Orang itu adalah Sinkun, si tinju malaikat, Fui Keng Beng teriaknya Si kakek bersenyum dan berkata, benar Orang itu adalah aku sendiri, bicara sampai di situ, si nona datang Ayah, mengapa sampai begini malam kau masih terus beromong-omong dengan tamu kita tanyanya Ih! Ada apa sambil bersenyum Seng ayah menyusut ujung mulutnya yang mengeluarkan darah Tak apa-apa, jawabnya Soat Ji Ye, kau pun boleh mendengar pembicaraan ini Ia menghela nafas dan kemudian melanjutkan penuturannya, sesudah mengubah firman dan naik ke atas tahta Yang Cheng terus berusaha untuk membasmi saudara-saudaranya Beberapa tahun kemudian, selagi membawa tentara untuk memadamkan pemberontakan di Tiongkok Barat, Cap Si Ye Hong Chu kena dibinasakan Orang yang mengatur rencana untuk membinasakan pangeran itu adalah ayahmu sendiri Sesudah Cap Si Ye Hong Chu binasa, ayahmu merampas kekuasaan tentara dan mulai waktu itu, barulah ia mendapat pangkat sebagai jenderal besar Lantaran itu, kau membenci ayahku dan Yang Cheng, bukan tanya Leng Kiao Benar, jawabnya Karena aku sungkan menghamba, Yang Cheng jadi gusar, sehingga aku terpaksa kabur ke Tibet Sesudah berada di Tibet, aku masih tetap ingin membalas sakit hati dan segera menikah dengan ibunya Soat Je Dengan pengharapan bisa mendapat anak lelaki, yang akan bisa membalas sakit hatiku Si Nona mengeluarkan seruan kaget Seng ayah tertawa dan berkata dengan suara halus Soat Je, kau tak usah takut Kedua musuh itu sudah binasa 30 tahun lamanya Waktu itu, karena sukarnya perhubungan, aku tak tahu kebinasaan mereka dan masih terus ingin membalas dendam Sesudah Yang Cheng mati beberapa tahun, Tong Tai Hiap menyambangiku dan barulah ku tahu kejadian itu Tapi biar bagaimanapun juga, oleh pemerintah Cheng aku masih dianggap sebagai seorang buronan Dan karena hatiku sudah menjadi dingin, aku segera menetap di Tibet dan hidup beruntung bersama ibumu Waktu bermula pindah ke sini, hatiku mendongkol terhadap Lian Keng Giau, sehingga aku membuat patungnya untuk digunakan sebagai sasaran dalam latihan golok terbang Sebenarnya, sesudah orangnya meninggal dunia, sakit hati harus disinkirkan dan melampiaskan hawa amarah terhadap orang yang sudah mati, memang tak pantas Tong Tai Hiap pun sudah pernah menasehati aku Lian Kong Chu, malam ini aku sengaja menuturkan segala apa secara terus terang dan barusan aku membiarkan kau meninju mulutku Supaya sedikit banyak kau bisa melampiaskan rasa jengkelmu Mendengar penuturan itu, kegusaran Leng Giau lantas saja meredah Sekarang baru Ku tahu, mengapa kau membenci ayahku, katanya Tapi, kau bersetia kepada Cap Siye Hong Chu, sedang ayahku bersetia kepada Su Hong Chu, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa masing-masing bersetia kepada majikannya sendiri Mengapa sakit hatimu begitu mendalam benar, kata si kakek Bahwa aku menghamba kepada Cap Siye Hong Chu memang pantas dicaci orang Tapi, kedudukanku berbeda jauh dengan kedudukan ayahmu Aku hanya seorang kepercayaan Cap Siye Hong Chu, sedang ayahmu satu jenderal besar Ia telah mempersembahkan banyak rencana busuk kepada Yong Cheng Ia telah membinasakan banyak sekali pendekar-pendekar budiman dan ia sangat menindas rakyat Ia sudah mengkhianati guru sendiri, membakar kuil Xiao Lim Siye Membangun banyak penjara, mencelakakan dan menganiaya banyak sekali manusia dan melakukan berbagai perbuatan terkutuk Apakah kenyataan-kenyataan itu diketahui olehmu semenjak kecil Leng Kiao dipelihara oleh keluarga Tong Dan karena khawatir melukakan hatinya, keluarga tersebut belum pernah menceritakan segala perbuatan ayahnya Sesudah besar, ia hanya mengetahui bahwa ayahnya pernah memegang kekuasaan atas ratusan laksa tentara dan akhirnya dibinasakan oleh Kaiser Yong Cheng Kebusukan ayahnya tak pernah diceritakan orang kepadanya Maka itulah, mendengar keterangan Fui Keng Beng, hatinya sakit seperti diiris-iris Sedikitpun ia tak pernah mimpi, bahwa ayahnya yang selalu dipuja-puja, sebenarnya adalah satu manusia terkutuk Ia berduka tercampur malu, sehingga parasnya pucat bagaikan kertas Si kakek mengawasi pemuda itu dengan rasa kasihan Kedosaan ayah tidak menyangkut paut dengan anaknya, katanya dengan suara menghibur Apapula jika diingat, bahwa pada waktu ayahmu meninggal dunia, kau baru berusia satu tahun Waktu Tong Tai Hiap datang ke sini, ia telah memberitahukan, bahwa kau telah menukar si dan nama dan bersembunyi di Tibet dengan cita-cita tertentu Ia mengatakan, bahwa kau adalah seorang baik dan ia merasa girang karena itu Tapi niatanmu untuk bergerak di Tibet tidak disetujui olehnya, dengan hati duka lengkiau berdiri bengong Bagaimana kau tahu, bahwa aku adalah anaknya Lian Kenggiau, tanyanya dengan suara parau Aku pernah melihat ayahmu, memakai singa-singaan giyok itu, jawabnya Hektometer Jika aku ingin mencelakakan kau, gampangnya seperti juga membalik tangan Apa sekarang kegusaranmu sudah meredah air mati lengkiau mengucur deras? Loh tiang, katanya Ia menyesal bukan main, bahwa ia sudah memukul orang tua itu Sesudah mendengar penuturanku, sekarang kau harus memberitahukan, mengapakah sudah kabur ke gunung ini, kata Fui Kengbing Tentara Nepal berkemah di lembah di kaki gunung, menerangkan lengkiau Walaupun ku membenci pemerintah Ceng, tapi ku juga sungkan menuntun tentara asing masuk ke wilayah Tionggoan Metu si kakek bersinar terang Tong tai hiap ternyata tak keliru, waktu ia mengatakan, bahwa kau sangat berbeda dengan ayahmu, katanya Si Nona yang merasa kasihan pada tamunya lantas saja menyeletuk Tia-tia, perlu apa kau terus menyebut-nyebut tayah orang benar, kata Seng Ayah sambil bersenyum Permusuhan yang dulu memang tak perlu disebut-sebut lagi Sekarang yayarlah kau berdua berjabatan tangan, supaya segala permusuhan habis sampai di sini Gadis itu lantas saja mengangsurkan tangannya yang lalu dijabat rat-rat oleh Leong Leng Kiao yang sekarang baru tahu Bahwa si Nona bernama Soat Kun Dalam usaha menyingkirkan permusuhan dengan keluarga Lian, Fui Kengbeng sebenarnya mempunyai suatu maksud lain Dengan bertempat tinggal di gunung yang jarang disampaikan manusia, ia sangat sukar mencari menantu untuk putrinya Pada waktu Tong Siaulan memberitahukan, bahwa putra Lian Keng Giao adalah seorang baik, hatinya lantas saja tergerak Begitu bertemu muka, ia mendapat kenyataan, bahwa pemuda itu adalah seorang yang mempunyai kepribadian mengagumkan Dan meskipun usianya belasan tahun lebih tua dari Soat Kun, ia masih boleh dipasangi dengan putrinya itu Tapi tentu saja ia tak bisa lantas membuka mulut dan ia telah mengambil keputusan untuk meminta pertolongan Tong Siaulan Loh Tiang, kata Leng Kiao sesudah dapat menenteramkan hatinya Apakah Tong Tai Hiap berarti Tong Siaulan? Chiang Bun Jin Tian San Pei benar, jawabnya Dia adalah sahabatku sedari 40 tahun berselang, baru saja Leng Kiao ingin menanya lagi, jauh-jauh terdengar tindakan kaki yang sangat enteng Ilmu mengentengkan badan dari orang yang mendatangi belum cukup tinggi, tapi sudah tak boleh dipandang rendah, kata si kakek Leng Kiao terkejut Mereka tentu adalah kaki tangan Raja Nepali yang datang untuk menangkap aku, katanya Leng Sian Seng, kata Keng Beng Biarlah aku tetap memanggil kau sebagai Leng Sian Seng Sebegitu lama kau berada dalam gubuku, kami pasti tak akan mempermisikan kau ditangkap orang Hanya aku menduga, mereka itu bukan musuh-musuhmu Baru saja si kakek berkata begitu, pintu luar sudah terketuk Aku disini bentak Fui Keng Beng Tua bangka demikian terdengar teriakan dalam bahasa Tibet Keluar! Berani benar kau melawan murid-murid Timotato Oh! Mereka mencari kau, kata Leng Kiao dengan suara heran Ya, kau tak usah mencampuri, jawabnya Tunggu disini, biar aku yang menyambutnya Sambil tertawa terbahak-bahak, ia membuka pintu taman dan melompat keluar Tentu saja Leng Kiao tak akan membiarkan orang tua itu melawan musuh seorang diri Tanpa mengeluarkan sepatah kata, bersama Soatkun ia segera melompati tembok untuk memberi bantuan Di luar rumah kelihatan berdiri 4-5 orang dan kecuali orang yang barusan mencaci, yang lainnya adalah orang-orang asing Begitu tuan rumah muncul, tanpa menegur lagi, mereka menyerang Leng Kiao menghunus pedang dan lalu melompat untuk menyambut serangan itu Mendadak ia merasa menyambarnya dua macam tenaga dari kiri kanan sehingga pedangnya hampir-hampir jatuh Ia terperanjat dan menanya dalam hatinya, ilmu apa ini tiba-tiba dari jarak 10 tindak Keng Beng mengirim satu pukulan, sehingga badannya dua pendeta asing yang berada paling depan, bergoyang-goyang Benar-benar tinju malaikat memuji Leng Kiao di dalam hati Di lain saat, dua orang lain sudah menerjang si kakek dari kedua samping dan pertempuran segera dimulai Leng Kiao juga tak tinggal diam dan bersama si nona, ia segera menerjun ke dalam gelanggang Biarpun belum bisa menandingi jago-jago kelas utama, Leng Kiao memiliki kepandaian dan lewekang yang cukup tinggi Maka itu, sesudah bertempur beberapa jurus, ia segera dapat merabah-rabah keliahayannya Im Yang Chianglek Dan dengan mengikuti gerakan-gerakan serangan itu yang terputar-putar, ia bisa juga mengirim serangan-serangan dengan pedangnya Sementara itu, Soat Kun yang bersenjata pecut yang terbuat dari benang emas, juga merupakan bantuan yang sangat berharga Luekang si nona masih rendah, tapi ia gesit dan lincah, sedang pecutnya adalah senjata panjang yang dapat melukakan musuh dari jarak kurang lebih setombak Sesudah bertempur beberapa lama, mendadak terdengar suara plak dan dua musuh yang berada di sayap kiri roboh terguling dengan berbareng Leng Kiao melompat seraya mengayun pedang, tapi dicegat oleh dua musuh lain yang berada di sayap kanan Sedang kedua kawannya menggelinding ke bawah tanjakan, mereka menyerang dengan pukulan berantai, sehingga Leng Kiao terpaksa melompat mundur Dengan menggunakan kesempatan itu, mereka segera kabur dan menyusul kedua kawannya Napas Fui Keng Beng kelihatan tersengal-sengal Hai, ku sudah tua katanya dengan suara duka Sudah tak berguna lagi ternyata, meskipun ia berhasil memecahkan Im Yang Chianglek dengan tenaga luokang, tapi dirinya sendiri telah mendapat luka di dalam Dengan dipayang oleh Leng Kiao dan Soat Kun, ia kembali ke dalam rumah dan bersilah untuk mengerahkan luokang Lewat seminuman teh, barulah napasnya mulai meredah Siapa adanya mereka tanya Leng Kiao Mengapa mereka musuhi looti yang entahlah, jawabnya Pergi satu, datang yang lain, sudah tiga kali mereka menyatroni aku Yang pertama adalah seorang pendekta asing yang berambut merah seorang juru bahasa Tibet Ia mengatakan, bahwa gurunya memerlukan gubuku ini dan yang lebih gila lagi, aku dan anakku mau dijadikan semacam Buddha Huhau! Aku si tua sudah hidup 60 tahun lebih, tapi belum pernah bertemu dengan manusia yang begitu kurang ajar Akhirnya aku menghajar mereka yang lalu melarikan diri Yang datang kedua kali adalah tiga orang, dua antaranya mempunyai luokang yang sangat tinggi Kami melawan dan sesudah bertempur setengah harian, kami keteter Untung sungguh datang Tong Tai Hiap yang lalu menghajar kedua orang itu dengan Tian San Sin Bong Dan kali ini, Leong Sian Seng yang membantu aku Tanpa bantuan, gubuk dan taman ini tentu sudah direbut orang Leng Kiao merasa sangat heran dalam hatinya Perlu apa orang-orang asing itu merebut sebuah rumah kecil di tengah-tengah gunung yang sepi Ia tentu saja tak tahu, bahwa dalam cita-citanya untuk mendaki Chuhong Timotato sudah membuat rencana lama sekali dan telah memerintahkan murid-muridnya menyelidiki jalanan Melihat rumah si kakek, murid-murid itu merasa ketarik karena rumah tersebut terletak di tempat yang hawanya hangat dan sangat cocok untuk dijadikan pangkalan Jika mereka meminta secara baik dan memberi alasan-alasan yang pantas, mungkin sekali Fui Keng Beng akan meluluskan Tapi sebagai murid Timotato yang biasa berlaku sewenang-wenang kepada rakyat jelata Mereka bersikap sangat kurang ajar dan sombong, sehingga mereka jadi bergebrak dengan Keng Beng dan putrinya Kedua orang asing yang telah dilukakan lututnya oleh Tong Siaulan, bukan lain daripada Tun Human dan Alsa Hawa jadi semakin dingin dan soat kun berkata kepada ayahnya Tia-tia, kau mengasohlah, seng ayah tak menyahut, sebaliknya ia memasang kuping Ku kuatir musuh tak mengijankan aku mengasoh, katanya dengan suara getir Apa-apa mereka datang lagi tanya si nona dengan hati berdebar-debar Benar-benar kurang ajar mencacil lengkiau, karena ia pun sudah mendengar tindakan orang Tiba-tiba terdengar suara gedubrakan dan tembok pekarangan roboh Di lain saat, sejumlah orang melompat masuk Orang yang jalan di depan adalah Koks Unepal Taichiti Di ikut oleh pempat muridnya Timotato yang barusan kabur dan di belakang mereka kelihatan dua busu Nepal Ternyata, sesudah dirobohkan Keng Tian, Taichiti tak ada muka untuk bertemu lagi dengan Raja Nepal Dan ia berhasil memujuk dua orang busu Nepal untuk mengejar lengkiau Dengan harapan bisa mendapat muka lagi jika ia berhasil membekuk buronan itu Di tengah jalan, mereka bertemu dengan keempat murid Timotato dan mengetahui bahwa Liong Lengkiau pun berada di rumahnya si kakek Maka itulah, dengan merangkap tenaga, mereka segera menyaturni lagi Sekarang Taichiti sudah tidak menggunakan jubah merahnya yang telah dirusak Tian San Simbong Untuk gantinya jubah, ia membawa tameng besi sebagai timpalan dari martilnya Tembok taman keluarga Fui dirobohkan olehnya dengan menggunakan martil Melihat kebon kembangnya rusak, si Nona jadi kalap dan sambil memutar pecut, ia menerjang Soat Jie mundur teriak Seng Ayah Tapi Soat Kun tidak meladani dan dengan sekali mengayun tangan, ia menimpuk dengan pedang pendek Terang, pedang itu patah terbentur tameng Hampir berbareng, ujung pecut si Nona sudah melibat pergelangan tangan Taichiti Tapi pendepak itu tidak menghiraukannya dan terus maju sambil tertawa terbahak-bahak Lian Kong Chu katanya Raja telah memperlakukan kau dengan manis budi, mengapa kau melarikan diri setiap kali ia maju setindak? Pecut Soat Kun melibat selibatan di pergelangan tangannya, sehingga semakin lama pecut itu jadi semakin pendek Si Nona coba membutut sekeras-kerasnya, tapi sedikit pun tidak bergeming Lepas bentak Leng Kiau sambil mengangkat pedang Lengan Taichiti bergerak dan mendorong tubuh si Nona untuk memapaki pedang Tikamlah Lian Sian Seng, tikamlah katanya, mengejek Tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat, bagaikan menyambar elang Hampir berbareng denkan suara plak, pecut Fui Soat Kun putus, sehingga dari setombak lebih panjangnya, yang ketinggalan hanya kira-kira empat kaki Ternyata, dengan menggunakan sinkun, Fui Kengbeng sudah menolong putrinya Para Stai Chiti berubah pucat pias dan uaha, ia muntahkan darah Badan si kakek sendiri bergoyang-goyang, seperti api lilin ditiup angin Kalau pukulan itu dikirim waktu Fui Kengbeng masih berusia muda Taichiti pasti segera melayang jiwanya Tapi sekarang, karena ia sudah berusia lanjut dan mendapat luka di dalam Maka akibatnya kedua belah pihak sama-sama mendapat luka Soat Muai teriak Leng Kiau Ajak ayahmu masuk, sambil berkata begitu, ia melepaskan beberapa butir kile dan panah tangan Tapi semua senjata rahasia itu terbang melewati tubuh si pendeta, karena disampok dengan pukulan Im Yang Chianglek oleh keempat murid Timotato Leng Kiau jadi gusar bukan main dan tanpa memikir panjang-panjang lagi, ia segera menerjang musuh-musuhnya Taichiti benar-benar kedot Biarpun sudah terluka, dengan gagah ia menyambut serangan Leng Kiau yang dalam sekejap sudah dikurung oleh tujuh musuh Masih untung, Taichiti baru saja terluka, sedang empat murid Timotato juga barusan saja bertempur hebat dan dua antaranya sudah terpukul dengan pukulan Sinkun Maka untuk sementara Leng Kiau masih bisa bertahan Tapi sesudah bertempur kurang lebih 20 jurus, ia sudah digulung dengan gelombang pukulan Im Yang Chianglek dan sukar berkutik lagi Melihat saatnya tiba, Taichiti lalu mengempos semangat dan menghantam dengan martilnya sekuat tenaga Pada detik yang sangat berbahaya bagi jiwa Leng Kiau, sekonyong-konyong terdengar teriakan aneh yang sangat nyering Di lain saat, sebuah batu yang besar melayang turun ke gelanggang pertempuran Orang-orang yang lagi bertempur jadi kaget bukan main dan semua melompat untuk menyingkirkan diri dari sambaran batu Hampir berbareng dengan jatuhnya batu, seorang pemuda yang pakaiannya compang-camping melompat keluar sambil tertawa terbahak-bahak Aku paling benci orang main keroyok teriaknya Haha, mari, mari Rasakan enaknya tongkatku ia menjungkir balik tiga kali dan tahu-tahu, ia sudah berada di depan Taichiti dan kawan-kawan ia Gerakan yang begitu cepat sungguh-sungguh sukar dicari tandingannya Sebagaimana bisa diduga, pemuda itu bukan lain daripada Kim Xiaiei Leng Kiau heran sebab ia belum mengenal penolongnya, tapi ia tak sempat menanya dan lalu membantu pemuda itu yang sudah mulai diketung oleh tujuh musuhnya Kim Xiaiei terkejut ketika badannya terbetot dengan empat tenaga tangan Binatang bentaknya Ilmu siluman apa yang digunakan kamu sambil mencaci, ia menghunus pedang dan lalu menyerang seperti kerbau edan Heng tai, saudara, jangan kalap seru Leng Kiau Ikuti gerakan mereka, lebih dulu memela diri dan kemudian baru menyerang Fui Kim Xiaiei Ia membentak pula Geram harimau justru perlu untuk menghadapi kawanan tikus Laki-laki tulen harus punya amarah mendengar jawaban itu Leng Kiau jadi mendongkol dan tak berkata apa-apa lagi Di lain pihak, melihat kera berkelahinya Kim Xiaiei Keempat murid Timotato jadi girang dan lalu memperhebat serangan mereka supaya musuhnya tak dapat meloloskan diri lagi Awas mendadak Tai Citi berteriak Hampir berbareng Kim Xiaiei sudah menyemburkan ludah Salah seorang murid Timotato yang sedang menerjang tiba-tiba merasa alisnya seperti digigit semut dan ia tak dapat membuka matanya lagi Cui Cui dan dua busu Nepal terguling di atas tanah Tiga murid Timotato yang lain jadi bingung dan buru-buru menggunakan impian Chianglek untuk memela diri Tai Citi kelihatan ketakutan sekali dan terus memutar tamengnya bagaikan titiran Melihat begitu, Leng Kiau mendusin Tok Chil Hongkai serunya dengan suara kaget Kim Xiaiei tertawa berkah-kakan Benar katanya Tak salah Aku adalah Tok Chil Hongkai Semua manusia mencaciku sebagai manusia beracun, sebagai seorang gila Haha, apakah kau juga merasa jijik muka Leng Kiau jadi berubah merah? Ia insyaf bahwa ia sudah salah omong Heng Tai adalah seorang pendekar yang berhati mulia, katanya dengan suara jengah Siaw Tei memohon maaf, Kim Xiaiei kembali tertawa terbahak-bahak Memang, memang aku Tok Chil Hongkai teriaknya Haha, lihatlah tanganku yang beracun Ia menyembur sambil menyabet dengan pedangnya yang berhasil menggores lengan Tai Citi Dengan hati ketakutan, si pendekta memutar tamengnya bagaikan titiran untuk melindungi diri Sementara itu, tiga murid Timotato sudah memperbaiki kedudukannya dan mulai menyerang lagi dengan Im Yang Chianglek Sehingga Tai Citi bisa bernapas lebih lega Tapi sebab takut diserang dengan jarum beracun Mereka tidak berani mendesak terlalu keras dan sebagai akibatnya pertandingan dua melawan empat itu jadi berimbang Sambil bertempur, ketiga murid Timotato tak hentinya mengeluarkan teriakan-teriakan aneh Eh, perlu apa kamu berteriak-teriak bentak Kim Siaie Apa kau mau dengar geram harimau sehabis berkata begitu Ia segera mementang mulut dan turut berteriak-teriak Sesudah bertempur lagi kira-kira setengah jam Tai Citi kembali kena dipukul dengan tongkat Kim Siaie dan ia kelihatannya sudah payah sekali Mendadak, secara tidak diduga-duga, pemuda itu berteriak, aku lapar Sesudah makan, aku akan melayani kau lagi, Tai Citi girang bukan main Baiklah, katanya Aku mempermisikan kau hidup lagi satu hari cuy Kim Siaie menyemburkan ludah dan Tai Citi buru-buru lompat menyingkir, tanpa berani membuka suara lagi Dari sakunya, Kim Siaie segera mengeluarkan sepotong daging ayam hutan yang dibakar setengah matang Ia memasukkan daging itu di mulutnya, tapi lantas dikeluarkan lagi Keras sungguh, gara-gara hawa dingin, tak dapat dimakan lagi, katanya Eh, aku sudah membantu kau, mengapa kau tidak mengundang aku untuk makan Sedari tadi Leng Kiau berdiam saja sebab ia tengah merasa sangat menyesal Bahwa pada saat hampir memperoleh kemenangan, Kim Siaie sudah menghentikan pertempuran Mendengar teguran Seng penolong, ia lantas saja tertawa seraya berkata Maaf, aku sungguh lupa Di dalam rumah sedia arak dan daging Marilah, ia sama sekali tak tahu Bahwa Kim Siaie menunda pertandingan sebab tenaganya sudah hampir habis Setelah memperhatikan pukulan-pukulan Im Yang Chianglek Pemuda itu mengerti, bahwa dalam keadaannya yang sangat letih Ia tak akan bisa memecahkan pukulan itu Sehingga oleh karenanya, ia ingin mengasoh untuk memelihara tenaga Begitu bertindak masuk ke dalam rumah, mereka melihat paras kengbeng pucat bagaikan kertas Loh Tiang, menegur Leng Kiau dengan rasa khawatir Bagaimana keadaanmu si kakek tersenyum seraya menjawab Tak apa-apa Malam ini ku tak akan mati Buru-buru Leng Kiau memegang adi orang dan hatinya lantas saja mencelos Sebab ternyata orang tua itu tak bisa hidup lebih dari tujuh hari lagi Ia berduka bukan main, tapi sebisa-bisa menahan air matanya Sebab khawatir si nona turut berduka Sekonyong-konyong Kim Sye Ie tertawa berkahkakan Benar Benar serunya Hidup satu hari berarti satu hari Asal malam ini tak mati, itu bagus Siapa tahu kalau besok aku sudah tak ada lagi dalam dunia Leng Kiau mendongkol Tapi ia merasa tak enak menegur penolongnya Maka itu, ia hanya berkata dengan suara tawar Di dalam ada arak dan daging Kau ambil saja sendiri Kim Sye Ie kembali tertawa terbahak-bahak Bagus Bagus teriaknya Sesudah makan, biarpun mesti mati Aku mati sebagai setan perut kenyang Lo tiang Sebagai orang-orang yang punya penyakit sama Kita saling mengasihani Marilah kita minum tiga cawan besar Leng Kiau jadi gusar Ia tak tahu Bahwa pemuda gila-gilaan itu hanya bisa hidup tujuh hari lagi Fui Keng Beng melirik dan mendadak Ia pun tertawa berkahkakan Bagus Bagus sungguh serunya Saudara kecil beradat sangat terbuka Baiklah Mari kita minum tiga cawan besar Soat Jie Ambilah arak dan makanan untuk menjamu tamu kita Walaupun tertawa Ia tertawa duka dan pada suaranya menyayatkan hati Jantung si nona memukul keras dan ia menatap wajah ayahnya dengan mata membelalak Sebagai seorang ahli yang berkepandaian tinggi Sekali melirik saja Fui Keng Beng sudah tahu Bahwa Lue Kang Kim Sye Ie adalah Lue Kang yang sesat dan yang akan segera membakar dirinya sendiri Ia tahu bahwa pemuda itu hanya bisa hidup tujuh hari lagi tanpa bisa disembuhkan dengan obat apapun jua Ia adalah seorang yang sudah kenyang makan asam garam dunia sedikit pun tak takut mati Ia menganggap pemuda itu sebagai seorang yang bernasib sama dan sama sekali tidak menghiraukan kata-katanya yang gila-gilaan Sesudah memanasi arak, Soat Kun keluar dan menuang satu cawan untuk Kim Sye Ie Ayah, apakah kau juga mau minum tanyanya sambil mencekal poci arak? Seng ayah tertawa besar dan mengambil poci yang dicekalnya Hari ini secara kebetulan aku bertemu dengan Lian Kong Chu dan bertemu pula dengan seorang gagah yang luar biasa Katanya Hatiku girang bukan main dan kesempatan ini tak boleh dilewatkan dengan begitu saja Ia menuang arak ke dalam cawannya dan lalu minum bersama-sama Kim Sye Ie Demikianlah kedua orang itu, yang satu tua, yang lain muda, yang sedang menghadapi maut, minum dengan gembira tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi besok Leng Kiau mengawasi si kakek dengan hati penuh kedukaan Ia ingat bahwa karena gara-gara ayahnya bersama putrinya, Fui Keng Beng lerpaksa menyingkir ke pegunungan Himalaya yang sunyi dan dingin Ia ingat pula bahwa si kakek telah terluka karena tinjunya sendiri Dan sekarang ia minum untuk melupakan penderitaannya Sesudah minum beberapa cawan, Fui Keng Beng mendadak menaruh poci dan berkata Leng Sian Seng, aku merasa sangat beruntung bahwa kita bisa bertemu muka Aku mempunyai serupa urusan yang belum dibereskan Bolehkah aku meminta bantuanmu segala perintah looti yang aku akan menjalankan dengan segala senang hati, jawab Leng Kiau Si kakek tersenyum dan sambil menunjuk putrinya, ia berkata dengan suara perlahan Anak perempuanku tak bisa berdiam di gunung Himalaya seumur hidup Kalau nanti dia turun gunung, aku mengharap Kasudi melihat ihatnya, mendengar pesanan itu yang mengandung maksud dalam Leng Kiau terperanjat Ia berdiam dan tidak dapat segera memberi jawaban Bagaimana menegas si kakek? Tentu saja, tentu saja, jawabnya dengan gugup Hal itu adalah hal yang wajar, yang pasti akan dilakukanku Biarpun tidak mendapat pesanan looti yang tiatnya Kata si nona yang tidak mengerti maksud ayahnya Jika aku turun gunung, bukankah kau pun akan turun gunung? Apakah ayah tak mau memperhatikan lagi diriku? Seng ayah bersenyum duka seraya berkata Anak tolol, apakah ayah bisa memperhatikan kau terus menerus seumur hidupmu? Leng Sian Seng telah menghadiahkan serenceng mutiara Hayo, haturkanlah terima kasih si nona jadi semakin bingung Bukankah tadi aku sudah menghaturkan terima kasih? Tanyanya di dalam hati Apa ayah sudah jadi linglung? Tapi walaupun hatinya berkata begitu Untuk menyenangkan Seng ayah Ia kembali memberi hormat kepada Leng Kiao Leng Kiao adalah seorang cerdas Dan kata-kata si kakek tentu saja dimengerti olehnya Ia tahu bahwa Fui Keng Beng ingin menganggap Bahwa serenceng mutiara itu adalah tanda mengikat tali pertunangan Sebagai seorang yang mempunyai cita-cita besar Sampai berusia 30 tahun Belum pernah ia memikir untuk menikah Dan di luar dugaan Di pegunungan titik Himalaya yang sunyi secara sangat luar biasa Ia bertemu dengan si nona Melihat kecantikan Soatkun yang beradat sangat pulos Hatinya lantas saja tergerak dan buru-buru ia membalas hormatnya nona itu Akan kemudian berlutut tiga kali di hadapan Fui Keng Beng Siaw Tit pasti tidak akan menyianyikan perintah Lo O Tiang Katanya dengan suara terharu Fui Keng Beng tertawa girang dan sambil mengurut-urut jenggot Ia minum kering secawan arak Sekonyong-konyong Kim Sia Le pun tertawa bergelak-gelak Ia mengangkat poci dan minum habis isinya Jika kau melanggar janji, ku akan hajar kau dengan tiga puluh gebukan tongkat Katanya dengan suara nyaring Hahaha Tak dinyana hari ini ku menjadi saksi dari satu perangkapan jodoh yang sangat luar biasa Hentai mabuk, kata Leng Kiau dengan suara jengah Benar, benar aku sudah pusing, katanya Aku berjodoh untuk menjadi saksi, tak berjodoh untuk minum lagi Hahaha sehabis tertawa, ia melemparkan poci arak Merebahkan diri di atas lantai dan segera menggeros Dapat dimengerti, jika malam itu Leng Kiau tak bisa tidur pulas Ia duduk termenung-menung sambil memikiri permainan nasib Tak lama lagi Fajar menyingsing Sekonyong-konyong, Kim Sia Im lompat bangun Sesudah menggosok-gosok metu dengan tangannya Ia mengawasi langit yang sudah mulai terang Satu hari lagi serunya sambil tertawa besar Ia mengambil tongkat, membuka pintu dan lalu berjalan keluar Mari, mari teriaknya Pagi ini aku akan hajar beberapa bangsat kecil Begitu tiba di luar, ia melihat musuh-musuhnya berkumpul di satu tempat Di mana terdapat seorang asing tinggi besar yang belum dikenalnya Orang itu, yang bukan lain daripada Timotato, sedang mengurut-urut tubuh seorang muridnya yang kena jarum racun Tiba-tiba ia membentak keras, dan di wajah rijinya menjepit sebatang jarum Ternyata, dengan menggunakan luokang yang sangat tinggi Ia berhasil mengeluarkan jarum itu dari dalam alis muridnya Begitu melihat munculnya Kim Sieye, Tai Chi Ti yang sedang menjalankan pernafasan untuk mengobati lukanya segera berseru, bocah Sesudah Timotato Tai Hoatsu datang, kamu semua bakal segera mampus jarum racun Kim Sieye adalah salah satu senjata rahasia yang terhebat dalam rimba persilatan Bahwa dengan luokang, Timotato bisa mengeluarkannya merupakan suatu bukti, bahwa kepandayan orang asing itu bukan main tingginya Tapi Kim Sieye yang sudah tidak memikir hidup, sedikit pun tak menjadi kenar Begitu mendengar ancaman Tai Chi Ti, ia melompas sambil menyemburkan ludah Fui bentaknya Tai Hoatsu apa akulah yang mau mengantarkan Tai Hoatsu-mu ke alam baka Timotato mengebas dengan lengan jubah dan jarum racun itu tak kelihatan bayang-bayangannya lagi Sambil membentak keras, ia segera menghantam Kim Sieye dengan tangannya Sambil mengempos semangat, pemuda itu menangkis dengan tongkatnya Buk, tongkat bengkok, tapi Timotato pun merasa lengannya sakit Ia terkejut dan tanpa berani memandang rendah lagi lawannya, ia segera menyerang secara teratur Tentu saja, pemuda itu bukan tandingannya Belum berapa lama, Kim Sieye sudah terkurung dalam gelombang Im Yang Chiang Leg Dengan dipayang oleh putrinya, Fui Keng Beng keluar dan bersilah di depan pintu untuk menyaksikan jalan pertempuran Ia menghela nafas raya berkata, ah sayang Benar-benar sayang mengapa tanya putrinya Dalam usianya yang masih begitu muda, saudara kecil itu memiliki luakang dan kepandayan yang sedemikian tinggi, jawabnya Dalam dunia ini, mungkin sekali tidak berapa orang yang bisa menandinginya Tapi, begitu muda, begitu lekas berpulang ke Alembaka Sayang Apa tak sayang Liong Leng Kiao yang tak mengerti maksud sebenarnya dari si kakek Hanya menduga, bahwa orang tua itu merasa sayang karena Kim Sieye bakal binasa dalam tangan Timotato Mengingat budi orang, ia segera menghunus pedang untuk membantu Tapi sebelum menerjang, empat murid Timotato mengawasi padanya dengan siap sedia Fui peh-peh menderita luka berat dan jika mereka menyerang, soat muai pasti tak akan dapat melawannya, katanya di dalam hati Ia bimbang bukan main karena tak tahu harus berbuat bagaimana Pada saat yang sangat berbahaya, mendadak Mendadak saja Fui Keng Beng berteriak dengan suara di tenggorokan Tong, Tong Tai Hiap Suami istri Tong Tai Hiap datang karena kegirangan yang meluap-luap, badan si kakek bergoyang-goyang Kim Sieye yang sedang melayani Timotato dengan kepala pusing dan menggunakan tenaganya yang penghabisan Tak mendengar tegas apa yang dikatakan oleh orang tua itu Tiba-tiba ia merasa kesiuran angin yang bertenaga luar biasa besar Ia terkesiap dan berusaha untuk berkelit, tapi sudah tidak keburu lagi Di lain saat badannya mengapung ke udara, seperti juga dilontarkan orang Dengan meminjam tenaga itu, ia menjungkir balik dan secara kebetulan ia melihat Timotato terhuyung beberapa tindak Tong Xiaolan datang pada saat yang berbahaya bagi jiwa Kim Sieye Pada detik yang genting itu, ia memisah kedua orang itu dengan kebasan tangan bajunya Jika terlambat sedikit saja, Kim Sieye pasti sudah binasa karena ia sudah tidak tahan lagi Orang yang paling kaget adalah Timotato sendiri Semenjak menjagoi di Eropa dan negara-negara Arab, belasan tahun belum pernah ia bertemu dengan tandingan Tapi hari ini, ia terhuyung karena satu kebasan lengan baju Siapa kau? Tanya Tong Xiaolan Mengapa kau berkelahi dengan sahabatku Timotato tak mengerti bahasa Tionghoa Tapi suara Tong Xiaolan yang tidak keras sangat menusuk telinga Buru-buru ia mengerahkan tenaga dalam untuk melawannya Orang yang menjawab pertanyaan Xiaolan adalah Taichiti Ia adalah Timotato Taihoatsu, seorang berilmu yang ilmu silatnya paling tinggi di dalam dunia Dan yang telah menjagoi di Eropa dan Asia, katanya Xiaolan mendongakan kepala seraya tertawa terbahak-bahak Selama hidupku belum pernah bertemu dengan seorang yang berani menganggap diri sendiri Sebagai manusia paling jempol di kolong langit, katanya Sekarang aku justru ingin berkenalan dengan ilmunya Baiklah, begini saja, biarlah ia memukul aku lebih dulu sepuluh kali Sehabis menantang, ia mengebas pula dengan lengan bajunya ke arah Timotato dan Taichiti Timotato buru-buru mengerahkan lewekang untuk mempertahankan diri Tapi Taichiti sendiri tak ampun lagi lantas saja terguling-guling dan untung juga Ia masih keburu ditolong oleh murid-murid Timotato Sehingga tak sampai menggelinding ke bawah tanjakan Taiho Atsu Jangan sungkan-sungkan lagi, serunya dengan napas tersengal-sengal Dia mengatakan, bersedia dipukul lebih dulu sepuluh kali Asal kau bisa membereskan dia seorang, di seluruh Tiongkok tiada orang lagi yang berani melawan kau Sebagai seorang yang sering berkelana di antara Nepal dan Tibet Walaupun tidak mengenal secara pribadi, Taichiti pernah mendengar nama jago-jago silat di wilayah Tionggoan Maka itu, mendengar seruan Fui Kengbeng Ia segera menduga, bahwa orang yang datang adalah Tong Xiaolan, Chi yang bunjin dari Tian Sanpei Selama hidup, Timotato belum pernah dihinakan seperti itu Sambil membentak keras, ia menghantam dengan kedua tangannya Xiaolan menancap kedua kakinya di atas bumi dan badannya tidak bergerak Dalam kagetnya, si pendeta jadi semakin gusar dan lalu mengirim pukulan berantai Pakaian Xiaolan berkibar-kibar karena pukulan itu, tapi kedua kakinya tetap tidak bergeming Timotato jadi mati merah Sambil mengempos semangat, dengan seluruh tenaga, ia mengirim pukulan im yang Chi yang lek dengan kedua tangannya Tangan kiri mendorong, tangan kanan mengbetot Dihantam dengan pukulan geledek itu tubuh Xiaolan bergoyang-goyang dan kaki kirinya terangkat naik Dengan cepat ia membuat sebuah lingkaran dengan kaki kirinya itu yang lalu ditancap pula di atas tanah Ia tertawa berkakakan seraya berkata, sudah cukup sepuluh pukulan Bahwa kau berhasil menggoyangkan tubuhku sudah merupakan bukti, kau bukan sembelarang orang Nah, sekarang terimalah beberapa pukulanku hampir berbareng Ia mengirim satu pukulan dengan menggunakan ilmu Tian San Xinjiang, pukulan malaikat dari Tian San Timotato tentu saja tak bisa menuruti contoh lawannya yang telah menahan serangannya dengan hanya menggunakan tenaga dalam Ia menaruh kedua tangannya di dada dan kemudian mendorong ke depan, tapi tak urung ia terhuyung juga Sambil mengeluarkan seruan nyaring, Pong Xiaolan maju setindak dan mengirim pula satu pukulan Timotato membuat sebuah lingkaran dengan kedua tangannya seraya miringkan badan untuk mengegos pukulan itu Tapi tak urung, kedua kakinya terangkat, tubuhnya sempoyongan dan hampir-hampir ia terguling di tanah Xiaolan sungkan memberi napas pada lawannya Ia maju pula setindak sambil mengangkat tangan Tiba-tiba si pendeta berteriak dan lalu bicara dalam bahasa yang tidak dikenal Xiaolan Apa dia kata tanya Xiaolan sambil menengok kepada Tai Chiti Tai Ho Atsu mengatakan bahwa ia dan kau adalah orang-orang yang berkedudukan sangat tinggi dan mengadu ilmu dengan jalan pertempuran Tidak sesuai dengan kedudukan yang tinggi Ia mengusulkan supaya ditukar dengan lain Kera, kera bagaimana tanya Xiaolan? Adu, adu memanjat gunung, jawabnya Adu memanjat puncak tertinggi di kolong langit Baiklah, kata Xiaolan dengan suara tenang Tong Tai Hiap seru Fui Keng Bing Jangan, suaranya parau dan napasnya tersengal-sengal Xiaolan kaget Mengapa kau, Fui To Ako tanyanya Sementara itu, Kim Xiaiep pun sudah mengetahui bahwa orang yang menolongnya adalah Ayah Tong Keng Tian Mengingat bahwa orang tua itu adalah manusia yang bisa menolong jiwanya Hampir-hampir ia maju menghampiri Tapi di lain saat, ia ingat ejekan Teng Tai Hicheng Yang mengatakan, bahwa Tong Xiaolan mau menolong dirinya dengan maksud supaya ia tidak bisa mengangkat kepala lagi Karena Chiang Bun Jin Tian San Pei itu sebenarnya merasa mengiri dan jelus terhadap ilmu silatok liong cuncia Pada sesaat itu, rupa-rupa pikiran masuk ke dalam otak Kim Xiaiei Sehingga akhirnya ia memutar badan dan berjalan pergi Tapi baru jalan beberapa tindak, mendadak ia melihat seorang wanita setengah tua Yang melayang turun dari atas sebuah bukit Ia mengawasi dengan mata membelalak dan berkata dengan suara terputus-putus Kau, kau, perlu apa kau mengubar aku terus-menerus Wanita itu adalah Fang Eng, istri Tong Xiaolan Tapi Kim Xiaiei menganggapnya sebagai Fang Lin Ia mengeluh seraya berkata dalam hatinya, celaka Kali ini dia tentu akan memaksa supaya aku menerima budi Tong Xiaolan Di lain pihak, perkataan pemuda itu mengherankan sangat hati Fang Eng Apakah kau kata tanyanya? Melihat sikap yang dingin, Kim Xiaiei lantas saja meluap darahnya H.R.A. Kalau begitu dia hanya berpura-pura manis terhadapku, pikirnya Sekarang, melihat ajaku sudah dekat tiba Dia lantas menukar sikap, itulah adat aneh dari Kim Xiaiei Di satu pihak, ia sungkan menerima budi orang Tapi di lain pihak ia ingin dicinta orang Ia jengkel karena Fang Lin terus menguntit dirinya Tapi ia jadi marah melihat sikap Fang Eng yang dingin Melihat perubahan pada paras muka pemuda itu Fang Eng agak terkejut dan berkata dalam hatinya Apakah adikku yang kembali menimbulkan gara-gara mengingat begitu Ia segera tersenyum dan menanya dengan suara halus Siapa kau jika kau mempunyai urusan apa-apa Beritahukanlah kepadaku Tiba-tiba Kim Xiaiei mengeluarkan teriakan aneh Baiklah bentaknya Mulai dari sekarang, kau anggap saja belum pernah bertemu denganku Minggir Aku mau pergi, karena khawatir Fang Eng menahannya Sambil melompat tinggi, ia menyapu dengan tongkatnya Siapa kesudian mencegat kau kata Fang Eng dengan suara dingin seraya mementil dengan jerijinya Kering tongkat terpentil dan Kim Xiaiei merasakan dorongan tenaga yang sangat hebat Sehingga ia menjungkir balik tiga kali dan hingga ditanjakan gunung Bukan main kagetnya pemuda itu Ia pemah menyaksikan dan merasa kagum akan kepandayan Fang Lin Tapi ia tak nyana, nyonya itu mempunyai luakang yang sedemikian dasyat Untung juga dia tidak mempermainkan diriku terlebih jauh, katanya di dalam hati Sambil mengempos semangat, ia kabur secepat-cepatnya tanpa berani menengok lagi Tentu saja ia tak tahu, bahwa Fang Eng, yang dianggapnya sebagai Fang Lin memiliki kepandayan jauh lebih tinggi daripada adiknya dan kira-kira berendeng dengan Lu Sunio Jika yang mementilnya adalah Fang Lin, paling banyak ia menjungkir balik satu kali Dalam pada itu, Pong Xiaolan sudah memeriksa luka Fui Keng Beng dan memberi dua butir pekling tan Akan kemudian mengurut tubuh orang tua itu dengan menggunakan luakang Tian Sanpei Fang Eng mendekati dan lalu berdiri di belakang suaminya Lewat beberapa saat, Xiaolan selesai dan berkata sesudah menyusut keringat Fui To'ako, mulai besok pagi kau harus menjalankan pernafasan dalam kamar yang sunyi untuk sepuluh hari lamanya Lu kamu sudah tidak berbahaya lagi, si kakek tertawa getir Tong Tai Hiap, perlu apa kau banyak berbedan memperpanjang usiaku untuk beberapa tahun, katanya Ia mengetahui, bahwa karena usianya yang sudah lanjut, walaupun sembuh, ilmu silatnya akan berkurang banyak dan ia hanya bisa hidup beberapa tahun lagi Ia mengangkat kepala dan kedua matanya menyapu seluruh ruangan Tong Tai Hiap, katanya pula dengan suara perlahan Aku ingin memperkenalkan kau dengan dua orang gagah dari tingkatan muda Eh, mana itu saudara kecil yang sabtunya lagi barusan, selagi diobati sambil meramkan mata Ia tak tahu kaburnya Kim Sia Ie Siapa dia tanya Fangeng Mengapa gerak-geriknya begitu luar biasa Dia adalah yang dikenal dalam kalangan Kang Ou sebagai Tok Chiu Hongkai Menerangkan Leng Kiau Namanya Kim Sia Ie Kim Sia Ie menegas Xiaolan yang belum pernah mendengar nama pemuda itu Ih, tadi, waktu melihat ilmu silatnya, aku ingat seorang sahabat lama, Tok Leong Chun Chia Seru Seng Istri Benar, kata Xiaolan Bukankah ilmu silatnya menyerupai ilmu silat Tok Leong Chun Chia bukan saja ilmu silatnya, tapi luakangnya pun tidak berbeda Jawabnya Celaka Sayang sungguh aku tidak menahannya mengapa tanya Seng Suami Barusan aku telah memukulnya dengan menggunakan ilmu It Chia Sian, sahutnya Ia tak tahu maksudku yang baik dan lalu melawan dengan menggunakan luakang Menurut Pantas, ia mesti terluka tapi ia berhasil memunahkan tenagaku Dalam dunia ini, hanya Tok Leong Chun Chia yang memiliki luakang begitu luar biasa Tapi luakang yang dikirimnya dengan perantaraan tongkat, sama sekali tidak diiring dengan tenaga yang berikutnya Menurut pendapatku, luakangnya akan segera membakar dirinya sendiri dan ia hanya bisa hidup beberapa hari lagi Leng Kiao kaget bukan main Sekarang baru ia tahu, bahwa gerak-gerik pemuda itu yang gila-gilaan adalah untuk menutupi hatinya yang berduka Fui Keng Beng menghela napas Raya berkata Semalam, dengan melihat paras mukanya, aku menduga bahwa paling banyak ia bisa hidup enam hari lagi Sekarang Tong Hujan juga mengatakan begitu, sehingga dugaan kita pasti tak akan salah Jika ku tahu, dia murid Tok Leong Chun Chia, ku tentu akan menahannya, kata Fangeng dengan suara menyesal Ilmu Tok Leong Chun Chia merupakan satu cabang persilatan yang sangat luar biasa Sungguh sayang, jika ilmu itu termusnah dari dunia Si kakek termenung-menung beberapa saat dan kemudian berkata dengan suara perlahan Ya, gelombang tiangkang yang di sebelah belakang mendorong gelombang yang di depan Selama belasan tahun ini, dalam rimba persilatan muncul banyak sekali orang-orang muda yang berkepandayan tinggi Tong Tai Hiap, Tong Hujan, marilah aku memperkenalkan kalian dengan seorang gagah dari tingkatan muda Leng Kiau segera maju menghampiri dan memberi hormat kepada Siaulan dan istrinya Siaulan mengawasi pemuda itu dan ia kelihatan terkejut ketika melihat singa-singaan giyok yang tergantung di pinggang Leng Kiau Sekonyong-konyong, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata Aha! Kalau begitu puterannya seorang kenalan lama, paras muka Leng Kiau lantas saja berubah merah Anak seorang berdosa yang mengharap dunia suka mengampuni kedosaan ayahku, katanya dengan suara jengah Siaulan kembali tertawa berkah-kakan Ada sangkut paut apakah antara kedosaan Lian Keng Giau dan Ka sendiri tanyanya Ayahmu adalah seorang yang memiliki bakat panglima perang, hanya sayang ia tak jalan di jalanan lurus Aku hanya berharap kau akan lebih banyak membaca kitab-kitab dari para nabi dan menyumbangkan tenagamu untuk kepentingan rakyat jelata Leng Kiau mengangkat kedua tangannya dan mengaturkan terima kasih untuk nasihat itu Terima kasih, bahwa kau telah menyimpan Hon Giyoku, kata Siaulan Keng Tian telah bicara banyak tentang hal ihwamu Mereka segera masuk ke dalam rumah Fui Keng Beng dan terus beromong-omong Mendengar puterannya bersama Penggo juga sudah tiba di Himalaya Siaulan jadi sangat girang dan lalu berkata kepada istrinya Aku sendiri ingin mengadakan perlombaan memanjat gunung dengan Taihoatsu itu Biarlahkah saja yang mencari anak-anak kita Kunjungan kita ke tempat Fui Toako ternyata tidak percuma Harus diketahui, bahwa karena mengetahui kedatangan tentara Nepal Suami istri Tong Siaulan buru-buru datang lagi ke tempat Fui Keng Beng Karena kuatir orang tua dan puterinya itu mendapat gangguan Mengingat kejadian di Puncak Unta, di mana Penggo telah salah mengerti sebab gara-gara adiknya Fang Eng berkata sambil tertawa, calon menantuku mungkin masih merasa mendongkol terhadapku Biarpun sudah tua, Lin Muai masih belum bisa membuang adatnya yang seperti kanak-kanak Aku rasa Tok Chiu Hongkai pun pernah dipermainkan olehnya Jika tidak begitu, mengapa begitu melihatku, dia segera lari terbirit-birit Siapa yang datang ia melompat keluar, diikuti oleh yang lain Di luar berdiri seorang wanita yang mengawasi mereka sambil tertawa Ha-ha-hihi Cie-cie teriaknya Mengapa kau mencaci di belakangku? Tanyalah kengtian Aku pernah mengganggu menantumu, tapi aku juga pernah membantu Banyak padanya orang itu adalah Fang Lin Ia sebenarnya memiliki ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi Tapi karena tidak mengenal jalanan, ia sudah ditinggalkan oleh Timotato dan tiba belakangan Baru kakaknya mau membuka mulut Fang Lin sudah melompat dan mendului Cie-cie, apa yang dibicarakan oleh mu barusan? Apakah kau sudah bertemu dengan Kim Siye? Mengapa begitu bernapsu? Tanya Seng kakak Dia baru saja pergi, kata Xiaoblan Ah, apa kau tahu, umurnya hanya tinggal enam hari lagi Tanyanya pula Tahu, jawab Fang Eng Mengapa melihat kebinasaan, kau tidak menolong teriak Fang Lin Siapa suruh dia memukulku dengan tongkatnya Seng kakak balas menanya sambil tertawa Sudahlah, jangan mengganggu lagi adikmu, kata Xiaoblan Bahwa kami tidak menahannya, aku pun merasa sangat menyesal Sehabis berkata begitu, ia segera menerangkan segala kejadian yang barusan Fang Lin melompat-lompat dan sambil mencengkeram lengan kakaknya Ia berteriak Baiklah, kau sudah melepaskan dia Kau juga yang harus mencarinya Fang Eng yang mengenal adat si adik Lantas saja bisa menebak Ia memeluk leher adiknya seraya berbisik Mengapa hari ini kau begitu repot apa kau penuju Tok Chiu Hongkai Sebagai suami adwee Fang Lin menelik Apa ia menegasi Apa dosanya Kim Xiaie kau memanggilnya sebagai Tok Chiu Hongkai Tapi aku menganggapnya sebagai pemuda yang jujur dan baik Kau membencinya, aku justru sebaliknya Siapa membenci Kim Xiaie katta Fang Eng seraya tertawa geli Begini saja, kau sudah bantu merangkap jodoh kengtian Aku pun berjanji akan mencari menantumu itu Sedang mereka beromong-omong Dari tikungan tanjakan mendadak muncul seorang nenek yang Ketika diawasi, bukan lain daripada Tong Sei Hoa Begitu melihat bekas pukulan tongkat di atas batu Nenek itu mengeluarkan seruan kaget Cie cie, kata Fang Lin Sekarang aku mendapat kawan yang bisa bicara banyak mengenai Kim Xiaie Untung juga Tong Lootai Po tidak mempunyai gadis Mengejek seng kakat Melihat Leng Kiao dan mendengar kaburnya Kim Xiaie Hati si nenek girang tercampur duka Leng Kiao, katanya sambil menarik tangan pemuda itu Tak dinyana, kita masih bisa bertemu muka Andai kata aku mati sekarang juga Aku akan mati dengan mat meram Leng Kiao, kau sudah cukup tua Selagi ku masih hidup Apakah kau masih tak mau menikah siang malam Aku mengharap bisa menyaksikan hari keberuntunganmu Menikahlah sekarang dan sesudah ku mati Kau boleh berbuat sesukamu Kau boleh coba merebut tahta Jika kau mau Tapi selagi ku masih hidup Jangan kau gila-gilaan Supaya ku tak usah memikir keselamatanmu setiap detik Sebagai seorang wanita yang muda-muda sudah menjadi janda Tong Seho Atau kukut Leng Kiao sedari kecil Maka itu, biarpun sekarang Leng Kiao sudah berusia 30 tahun lebih Ia masih memperlakukannya sebagai kanak-kanak Muka Leng Kiao lantas saja berubah merah Mulai dari sekarang, aku hanya mengharap bisa mengikuti jejak Tong Tai Hiap dan lain-lain Ciampo E untuk menolong sesama manusia Katanya, aku sudah mengambil keputusan untuk menjauhkan diri dari segala perebutan kekuasaan Ibu, biarpun sudah berusia lanjut, kau masih gagah sekali Mengapa kau mengeluarkan perkataan yang tidak-tidak Jika bukan ditolong oleh Kim Siaiei, siang-siang ku sudah binasa, kata si nenek Kau harus berusaha sedapat mungkin untuk mencarinya Siaulan, di dalam dunia hanya kau seorang yang bisa menolong dia Dengan memandang mukaku, aku juga mengharap kau berdua suami Isteri suka bantu mencari dia Dalam perjalanan dari kaki gunung kemari Apakah kau pernah mendengar warta tentang kengtian? Tanya Fangeng Kengtian dan Penggo juga akan segera mendaki gunung Jawabnya Karena merasa sangat tidak sabaran Aku sudah berjalan terlebih dulu Apa menegas Siaulan? Apakah tentara Nepal sudah mundur? Mereka akan segera mundur? Jawab si nenek yang lalu menceritakan segala pengalamannya Mendengar begitu, Tong Siaulan dan yang lain-lain jadi merasa lega Sesudah diadakan perundingan, mereka mencapai persetujuan untuk coba mencari Kim Siaiei dengan berpencaran Tong Siaulan, Fangeng dan Fanglin masing-masing mengambil satu jalanan Sedang Tong Wo Taipo bersama Leng Kiau mengambil jalanan yang lain Tapi, walaupun mengambil empat jalanan Usaha mereka adalah bagaikan orang mencari jarum di tengah lautan Karena Himalaya adalah gunung yang besar luar biasa Selagi yang lain mengasuh atau menyediakan makanan kering untuk mendaki gunung Fangeng dan Siaulan menarik Fanglin ke satu sudut dan bertanya tentang pengalamannya Dalam perkenalan dengan Kim Siaiei Fanglin lantas saja menceritakan segala apa yang diketahuinya tentang pemuda itu Sehingga sesudah mendengar, Siaulan dan Fangeng menghela nafas berulang-ulang Ah! Kalau begitu adatnya yang aneh mempunyai sebab-sebab yang mengharukan Kata Fangeng dengan air metu berlinang-linang Mendadak Fanglin mendapat serupa ingatan Ia mengeluarkan buku catatan harian Tokliong Cuncia Dan berkata sambil menyerahkannya kepada Siaulan Aku harapkah suka menyimpan buku ini yang ditulis oleh Tokliong Cuncia selama beberapa puluh tahun Jika kau bertemu dengan Kim Siaiei Aku minta kau menyerahkan kepadanya Ia tahu bahwa Kim Siaiei dan Keng Tian tidak begitu akur Dan sudah sengaja memberikan buku tersebut kepada Siaulan Dengan pengharapan bisa bantu menghilangkan ganjelan yang terdapat dalam hati Kim Siaiei Siaulan yang tak punya banyak tempo untuk menanya melit-melit atau membacanya Sudah menduga bahwa buku itu adalah buku ilmu silat Tokliong Cuncia Andai kata ku tak berhasil menolong Kim Siaiei Biarlah aku mencari seorang lain untuk mewarisi kepandayan Tokliong Cuncia Katanya di dalam hati sekarang Marilah kita menengok Kim Siaiei yang telah membuang kesempatan sangat baik untuk menolong jiwanya sendiri Dengan keyakinan bahwa jiwanya akan melayang dalam beberapa hari lagi Ia mendaki gunung dengan sekuat tenaga Harapan satu-satunya adalah naik ke puncak Cuhong, Everest Sebelum menghembuskan napas yang penghabisan Pada hari pertama dan hari kedua Perjalanan masih dapat dilakukan dengan tak banyak kesukaran Tapi pada hari ketiga Ia mulai merasa sukar untuk bernapas Ia tak tahu bahwa kesukaran bernapas itu adalah akibat hawa udara yang semakin tinggi jadi semakin tipis Ia hanya menduga bahwa ajalnya sudah dekat tiba dan lalu memanjat terus dengan sekuat tenaga Semakin ke atas, pemandangan jadi semakin idah Tapi keadaan gunung juga jadi semakin berbahaya Tempo-tempo ia harus memanjat lereng yang sangat tebing bagaikan tembok Melompati jurang-jurang antara dua tembukan es dan kadang-kadang disambar angin besar Sehingga beberapa kali ia hampir tergelincir ke bawah Ia merasa badannya lemas dan saban-saban harus mengasoh dengan napas tersengal-sengal Tiba-tiba, selagi naik di satu tanjakan matanya melihat pemandangan yang sungguh luar biasa Jauh-jauh, di atas tanah yang tertutup es Terlihat sejumlah besar balokan atau gundukan es yang menyerupai pagoda-pagoda yang memancarkan sinar gilang-gemilang Bagaikan kristal Ia mengawasi dengan mata membelalak dan tiba-tiba saja Ia mengeluarkan seruan nyaring Biarpun tak bisa sampai di puncak cuhong Sesudah melihat surga dalam dunia ini Aku bisa mati dengan mata meram teriaknya Sambil mengempos semangat, ia berlari-lari ke arah kumpulan pagoda itu Mendadak kakinya menyentuh serupa benda dan ketika dilihat, ternyata adalah mayatnya seorang asing Di sekitar mayat itu terdapat alat-alat mendaki gunung Tambang-tambang dan pakaiannya sudah bobrok dan hancur begitu tersentuh Tapi mayat itu sendiri masih tidak berubah Tak jauh dari situ, ia kembali mendapatkan satu mayat lain Ia menghela nafas dan berkata dalam hatinya Selama ratusan tahun, entah berapa orang binasa dalam usaha mendaki comolungma Dua-tiga hari lagi, aku pun akan menemui mereka pagoda-pagoda es itu Kelihatannya tidak seberapa jauh tapi sesudah berjalan beberapa jam Belum juga ia tiba di situ Makanan kering sudah habis Tapi untung juga, di sekitar gunung masih terdapat binatang-binatang Yang boleh dijadikan santapan Dengan menggunakan batu, ia berhasil merobohkan beberapa burung gagak dan seekor ayam salju Ia mengeluarkan bahan api dan sesudah menggosok-gosok sekian lama Barulah ia bisa mendapat api dan lalu menyalakan perapian dengan menggunakan cabang-cabang kering Dari mayat orang asing itu, ia mengambil satu panci dan lalu masak air dengan menaruh es ke dalam panci itu Sesudah membakar kurang lebih satu jam, barulah air bergolak-golak Dengan bernapsu ia makan ayam rebus dan minum air panas Setelah perutnya ditangsal, sebagian kekuatannya pulih kembali Belum jalan berapa jauh, tiba-tiba ia bertemu dengan satu balokan es besar Yang mengambang di atas satu sungai es Selagi lewat di pinggir balokan es itu, mendadak ia mendengar suara rintihan manusia Ia terkesiap dan dengan hati berdebar-debar Ia memanjat gundukan es itu yang bergerak-gerak tak hentinya Begitu tiba di atas, dengan mata membelalak ia mengawasi dua orang yang menggeletak di atas es dengan muka penuh darah Dan mereka itu adalah Hyat Sincu dan Teng Tai Icheng Jika bertemu di tempat biasa, Kim Sia Ie pasti tak akan merasa kasihan Tapi di atas gunung yang diliputi es itu, di mana tak terdapat manusia lain Ia memandang mereka seperti sahabat Hyat Sincu ternyata sudah tidak bernafas lagi Sedang keadaan Teng Tai Icheng pun sudah sangat payah Sambil mengerahkan Iwakang, ia mengurut-urut tubuh Teng Tai Icheng dan selang beberapa saat Perlahan-lahan dia membuka matanya Kau tanyanya dengan suara lemah Jangan bergerak, kata Kim Sia Ie Aku akan bantu kau menjalankan pernafasan, tak guna lagi, katanya Lekas kau menyingkir dari tempat berbahaya ini Kim Sia Ie memegang nadi orang yang ternyata sudah kalut ketukannya Sedang badannya sudah kaku seperti es ya tahu Bahwa Teng Tai Icheng tak bisa ditolong lagi jiwanya Tapi ia masih tak tega untuk meninggalkannya dengan begitu saja Sekonyong-konyong dengan menggunakan sisa tenaganya Teng Tai Icheng berkata dengan berbisik Sia Ie Eng, aku telah mendustai kau budi dan sakit hati sudah terbalas impas Kata Kim Sia Ie Urusan yang sudah lewat tak usah disebut-sebut lagi Aku tak punya kegembiraan untuk mengetahui Apakah kau berdusa atau tidak Jangan begitu, kata Teng Tai Icheng dengan suara parau Jika aku tak bicara sekarang Aku tak akan bisa bicara lagi Bicaralah, kata Kim Sia Ie Bicaralah, jika dengan bicara hatimu bisa terhibur Bukumu berada dalam tangan Fang Lin, katanya Buku itu bukan dalam tangan Tong Sia Wulan Sebagaimana dikatakan olahku Kim Sia Ie tersenyum duka Ku tak peduli berada di tangan siapa, katanya Tiba-tiba kedua kaki Teng Tai Icheng berkelejet Lekas lari serunya dengan menggunakan tenaganya yang penghabisan Hampir berbareng, angin keras yang dingin luar biasa menyambar-nyambar Dan balokan es itu bergoyang-goyang Tanpa memikir lagi, Kim Sia Ie buru-buru melompat turun Di lain saat, balokan es itu pecah terbelah Dan mayat Teng Tai Icheng dan Hiat Sin Chu tercemplung ke dalam sungai es Kim Sia Ie berduka dan tanpa merasa, beberapa tetes air mat mengalir di kedua pipinya Ia menangis, entah untuk kedua orang itu, entah untuk dirinya sendiri Sesudah menghela nafas panjang, ia lalu meneruskan perjalanan Tapi, baru saja jalan belasan tindak Matanya mendadak melihat sekuntum bunga Bwee yang diukir di atas segundukan es Mendadak saja, jantungnya memukul keras dan darahnya bergolak-golak Ia mengenali, bahwa bunga Bwee itu, yang rupanya diukir dengan ujung pedang Adalah pertandaan Lee Kim Bwee Dalam perjalanan bersama-sama si Nona di Gunung Gobie San Ia pernah melihat Kim Bwee membuat tanda-tanda itu di sepanjang jalan Secara tiba-tiba, dalam hatinya yang dingin muncul rasa yang hangat Ia tak nyana, bahwa dalam dunia yang kejam ini Masih terdapat satu manusia yang memikiri keselamatannya dan sudah menyusul tanpa menghiraukan bahaya Tapi, mengingat ajalnya sudah tak jauh lagi Pada saat itu juga ia mengambil keputusan Bahwa andai kata bertemu dengan si Nona Ia tentu akan menyikirkan diri Supaya Kim Bwee tak usah lebih berduka Selagi ia termenung-menung bagaikan orang hilang ingatan Sekonyong-konyong ia mendengar suara orang bertempur Ia terkesiap dan segera berlari-lari sekeras-kerasnya ke arah suara itu Dengan cepat, ia sudah masuk ke dalam kumpulan pagoda-pagoda es yang memang jadi tujuannya Dan ia kaget tak kepalang karena dari jauh ia melihat bahwa Lee Kim Bwee tengah dikepung oleh dua orang Sesudah menenteramkan hatinya, ia segera maju mendekati Ternyata di tengah-tengah kumpulan pagoda-pagoda es itu terdapat sebuah telaga kecil yang sudah membeku Dan Kim Bwee sedang bertempur melawan musuhnya di pinggir telaga Kedua lawan itu, yang kakinya lumpuh dan yang menyerang sambil menekan bumi dengan satu tangannya Adalah Tung Human dan Asia Sesudah sembuh dari luka mereka sebagai akibat perlombaan memanjat gunung melawan Pengcoan Tian Liet Mereka mendengar, bahwa guru mereka, Timotato, sudah mendaki gunung dan oleh karenanya, mereka segera menyusul Tak diduga, di tengah jalan mereka bertemu dengan Lee Kim Bwee dan dalam hati mereka lantas saja timbul niatan jahat Mereka ingin membekuk si Nona untuk dibawa pulang ke negerinya Sesudah bercacat karena Tian San Sing Bong, mereka belum dapat melampiaskan rasa kedongkolan dan dengan menawan Kim Bwee Mereka bukan saja bisa membalas sebagian sakit hati, tapi juga bisa mendapat muka terang di antara kawan-kawan Waktu itu, si Nona sudah lelah sekali Akan tetapi, ilmu pedang Pengcoat Mulie yang dimilikinya, adalah ilmu pedang yang sangat luar biasa, sehingga walaupun sudah terkurung rapat, ia masih bisa membelah diri Sebagaimana diketahui, bahwa udara di tempat yang tinggi adalah sangat tipis dan bertempur di situ meminta lebih banyak tenaga daripada bertempur di tanah datar Bukan saja Kim Bwee, tapi kedua lawannya pun sudah letih dan napas mereka tersengal-sengal Melihat pedang si Nona menikam ke sana-sini secara sembarangan tanpa disertai luekang, Kim Syeie terkesiap dan sambil mengangkat tongkat, ia mempercepat tindakannya Sesaat itu, dari tembukan pagoda-pagoda es yang terang bagaikan kaca, si Nona sudah melihat bayangan pemuda itu Tiba-tiba saja, bagaikan seorang pelancong di tengah gulun pasir yang bertemu dengan sumber air, ia mengeluarkan teriakan nyaring dan bagaikan kalap Ia melemparkan pedangnya dan berlari-lari ke arah Kim Syeie dengan tindakan sempoyongan Tapi baru belasan tindak, ia sudah tak kuat lagi dan roboh dalam keadaan pingsan Sementara itu, Tun Human dan Asia masih terus terputar-putar di atas bumi dalam keadaan seperti orang lupa ingatan Tanpa menghiraukan mereka, buru-buru Kim Syeie memondongsi Nona yang napasnya tersengal-sengal dan kedua matanya separuh tertutup Ia mengusap-usap rambut orang yang hitam jengat dan mementil alisnya sambil tersenyum Bua emu ai, bisiknya Bukalah matamu, pada bibir si Nona lantas saja tersungging senyuman bahagia dan perlahan-lahan ia membuka matanya Syeie ko, katanya dengan suara sangat perlahan Ku tahu kau akan datang, jalankanlah pernafasanmu, aku akan membantu, kata Kim Syeie Si Nona tak menjawab, tapi dengan tangan bergemetaran, ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah peles perak yang kecil Syeie ko, lekas telan pel ini, bisiknya Hampir berbareng, kedua matanya tertutup, mulutnya rapat bagaikan bunga yang kuncup dan badannya berubah kaku Bukan main kagetnya Kim Syeie Dengan jantung memukul keras, ia mengurut-urut badan si Nona, tapi sesudah mengurut beberapa lama, ia belum juga berhasil menyadarkannya Ia mendapat kenyataan, bahwa Kim Bwe tidak terluka dan keadaannya itu adalah akibat kelelahan yang melampaui batas Jika berada di tanah datar, dengan semangkok somtung dan beristirahat, si Nona bisa segera pulih kesehatannya Tapi mereka berada di gunung tinggi, yang hawa udaranya tipis dan sukar mencari makanan Hati Kim Syeie seperti diiris airis dan air mat mengalir turun di kedua pipinya Wemoai, ini semua memang juga adalah gara-garaku, katanya dengan suara duka Untuk pertama kali selama hidup, rasa cinta meluap-luap di dalam hatinya, tapi si Nona sudah tak dapat mendengar dan tak dapat melihatnya Ia menunduk tanpa berdaya Tiba-tiba ia melihat sebuah peles perak dan hatinya melonjak Ia menjemputnya dan ternyata, dalam peles itu terisi tiga butir peklengtan yang berwarna biru Sebagai mana diketahui, Kengtian pernah menyerahkan peles itu kepadanya, tapi ia menolak Sekarang, pada waktu ia hanya bisa hidup tiga hari lagi, ia kembali menemukan peles itu Jika ia menelan tiga peklengtan itu, hidupnya bisa diperpanjang sedikitnya 36 hari Tapi ia bukan Kim Syeie, jika hanya mengingat kepentingan sendiri Dengan cepat dan dengan tangan bergemetaran, ia membuka tutup peles dan menuang isinya di telapakan tangan Kemudian perlahan-lahan ia membuka gigi si nona dan memasukkan tiga butir pel itu ke dalam mulutnya Ia menggoyang-goyang badan Kim Bwe beberapa kali dan lalu mengurutnya sambil mengerahkan lua ekang Selang beberapa saat, napasi nona jadi terlebih keras, tapi belum tersadar Ia girang tak kepalang, tapi kegirangannya itu tercampur dengan kedukaan Ia hanya bisa hidup tiga hari lagi, apakah ia mesti berdampingan terus dengan si nona yang tiga hari lagi akan menyaksikan keberangkatannya ke alembaka di lain pihak Dalam dunia yang lebar, Kim Bwe adalah manusia satu-satunya yang mencintainya dengan segenap jiwa Bagaimana ia tega meninggalkannya dengan begitu saja dan membiarkan si nona menunggu-nunggu seorang yang tak berakal kembali lagi Dengan pikiran kusut, ia jalan mundar-mandir sambil menghela nafas berulang-ulang Mendadak, ia melihat kedua orang aneh itu bersilah di atas salju bagaikan patung Setelah didekati, mereka ternyata sudah tidak bernafas lagi Walaupun kepandainya tinggi, tapi luekang mereka tidak bisa menyamai luekang Tian San Pei Dan oleh karenanya, mereka kalah ulet dari Li Kim Rai E Kim Sia Ie berdiri bengong dan berkata dalam hatinya Inilah mayat keempat yang ditemui aku di gunung Himalaya Karena tak ingin si nona melihat kedua mayat itu Buru-buru ia menggali salju dengan tongkat dan lalu menguburnya Sehabis mengubur, ia mendungak ke atas dan mengawasi langit Ah! Hari ini aku mengubur mereka Tiga hari lagi siapa yang mengubur aku katanya di dalam hati Sekonyong-konyong ia melihat tubuh Kim Rai E bergerak Jantungnya memukul keras dan secepat kilat ia mengambil suatu keputusan Tidak, pikirnya Tak dapat ku membiarkan ia menyaksikan kebinasaanku Selama hidup tak pernah ku mencinta manusia Di waktu mati, ku juga tak berhak menerima kecintaan orang Memikir begitu, biarpun hatinya merasa sangat berat Tapi ia segera melompat dan sesudah mencium dahisi nona Dan melemparkan sisa ayam salju yang belum dimakannya Tanpa menengok lagi ia lari kabur dari kumpulan pagoda-pagoda es itu Lapat ia patia mendengar teriakan Kim Rai E yang menyayatkan Sia I E ko Sia I E ko, matahari menyilam ke barat Bulan sisir memencarkan sinarnya yang remang-remang di atas comolungma yang tertutup salju Tanpa menghiraukan segala apa, Kim Sia I E berjalan terus Sesudah berjalan sekian lama, ia bertemu dengan sebuah bukit es yang di tengah-tengahnya melekah Seperti sebuah gua Ia lelah bukan main dan lalu masuk ke gua itu Karena dingin yang luar biasa, kaki tangannya kaku dan ia lalu bersilah untuk menjalankan pernapasannya Sesudah mengerahkan luwekang beberapa lama, ia merasa bahwa keadaannya sudah tidak seperti sebagaimana biasa Sebab hawa yang dikerahkannya tak bisa lagi mengalir ke dua belas aliran darah yang terutama Demikianlah, dalam keadaan setengah pulas dan setengah sadar, ia melewati malam yang panjang itu Pada besokan harinya, langit cerah dan matahari memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang Dengan badan yang terlebih segar Kim Sia Ia lalu meneruskan perjalanan dan sesudah berjalan beberapa lama, barulah ia bisa melewati terowongan bukit es itu Belum jalan berapa jauh, di sebelah depan kembali menghadang sebuah bukit es yang tingginya kurang lebih 20 tombak Biarpun tidak terlalu tinggi, tapi karena sangat licin dan terus-menerus diserang dengan sambaran-sambaran angin yang tajam bagaikan pisau Ia harus menggunakan seantro tenaga untuk memanjatnya beberapa kali ia terpeleset dan merosot ke bawah Sehingga waktu tiba di atas bukit es itu, matahari sudah berada di atas kepalanya Sambil menyusut keringat, ia menghela nafas, karena mengingat bahwa ia hanya bisa hidup tak cukup dua hari lagi Sesudah mengasoh dan makan makanan keringnya yang penghabisan, ia lalu meneruskan perjalanan Di tengah jalan, sesudah menimpuk jatuh seekor gagak hitam, ia menyalakan perapian dan membakar burung itu yang lalu dimakannya dengan bernapsu Sesudah mendapat tenaga baru, ia berjalan pula Selang beberapa lama, ia tiba di satu tempat yang keadaannya lain daripada yang lain Tempat itu ialah lembah yang tanahnya tinggi dan yang selalu diserang dengan angin keras Di lain-lain tempat, salju putih menutupi daerah pegunungan itu Hanya di tempat itu, sebab salju selalu ditiup angin, orang bisa melihat batu-batu gunung yang berwarna gelap Perlahan-lahan, separuh merangkak, dengan melawan sambaran-sambaran angin Kim Siye Ie maju terus dan sesudah gelap, barulah ia melewati tempat yang luar biasa itu Dalam pergulatannya itu, kaki dan tangannya banyak terluka dan mengeluarkan darah Ia mengasoh di satu tanjakan dan membuat perapian Untung juga, berkat hawa api yang hangat, malam itu ia bisa tidur dan pada besokan paginya, ia kembali meneruskan perjalanan Inilah hari terakhir Cuhang atau comolong ma, Everest, dengan puncaknya yang tertutup awan, sudah berada di sebelah depan, kelihatannya seolah-olah tak jauh lagi Tapi andai kata ia mempunyai tenaga untuk mencapai puncak itu, temponya sudah tidak mengijankan lagi Ia mengawasinya dengan rasa putus harapan Hari yang terakhir, tak ada tempo lagi Tapi, sebagai seorang yang berjiwa pejuang, ia bertekad untuk bergulat sampai di detik penghabisan Sambil mengempos semangat, ia maju terus Angin meniup keras, setindak demi setindak, ia maju terus, setindak demi setindak Akhir-akhir, bagaikan mimpi, tangannya menyentuh batu karang di kaki comolung ma Sesaat itu, kaki dan tangannya sudah baal dan kaku Tapi batu karang yang dingin itu seolah-olah menggenggam arus listrik yang hangat Comolung ma Ia sudah menyentuh batu dari Cuhang Darahnya bergolak dan dengan nekat ia maju pula ke depan Tiba-tiba, matanya berkunang-kunang dan kepalanya puyeng Sesaat yang terakhir sudah tiba Penaganya habis semua Di depan matanya berkelebat-kelebat bayangan manusia Bayangan gurunya, Tok Liyong Chun Chia Bayangan Pengco Antian Liet Bayangan Lee Kim Brei Mendadak, sayup-sayup Ia seperti mendengar suara bicaranya orang Kasihan anak ini pada saat yang terakhir Keangkuhan Kim Sye Ie masih tak berkurang Dengan sekuat tenaga, ia memberontak dan berkata dengan suara hampir tak kedengaran Aku tak perlu dikasihani orang tenaganya habis Dan ia roboh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!